Cersil api di bukit menoreh jilid 294. Rara Wulan yang melihat Kanti tersenyum itu pun ikut tersenyum pula. Bahkan di luar sadarnya Rara Wulan berkata, jika kau tersenyum, maka kau menjadi sangat cantik Kanti. Ah, kau Rara, Kanti menjulurkan tangannya untuk mencubit lengan Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan bergeser sambil berkata, aku berkata sesungguhnya. Sekar Mirah pun tertawa. Namun Sekar Mirah tahu bahwa ada sesuatu yang meledak di hati Rara Wulan. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan itu berkata di dalam hatinya, jika Kanti tersenyum, maka ia tidak akan kalah cantik dari Angerni. Ternyata hal itu dikatakannya kepada Sekar Mirah ketika Kanti pergi ke dapur untuk mengambil sirih. Apakah kau sudah pernah bertemu dengan Angerni? bertanya Sekar Mirah. Belum, jawab Rara Wulan sambil tersenyum. Mungkin kau pernah bertemu dengan gadis itu dimanapun. Tetapi agaknya kau belum pernah mengenalnya secara pribadi. Tetapi kenapa justru kau yang menjadi cemburu jika seseorang menyebut Angerni itu cantik dan bibirnya selalu dihiasi dengan senyum? Ah, tidak. Sahut Rara Wulan sambil menggeleng. Sekar Mirah tertawa. Katanya, tidak apa-apa. Aku tahu bahwa kau merasa sangat prihatin melihat nasib Kanti sebelumnya. Sehingga kau merasa bahwa kau sendirilah yang telah mengalami peristiwa yang pahit itu. Ya, agaknya memang demikian, jawab Rara Wulan. Namun Rara Wulan pun terdiam ketika kemudian Kanti datang sambil membawa seberkas sirih dan kelengkapannya. Ternyata meskipun masih muda, Kanti telah terbiasa makan sirih. Semula aku hanya mencoba-coba jika ibu makan sirih, berkata Kanti, namun kemudian aku sendiri menjadi pemakan sirih. Demikianlah maka persoalan Kanti itu pun Agung Sedayu untuk minta tolong agar Agung Sedayu pun telah menyanggupinya. Aku juga mohon Ki Jaya Raga untuk bersedia datang ke keleringan sebagai orang yang dituakan di sini. Ki Jaya Raga tersenyum. Katanya, pentungger. Aku akan pergi ke keleringan dengan senang hati. Tentu berbeda dengan nafas kepergianku beberapa waktu yang lalu. Ketika hal itu disampaikan kepada Kanti, Maka Kanti hanya menundukkan kepalanya saja. Ia tidak tahu bagaimana tanggapan orang tuanya terhadap permintaan wacana itu. Bahkan Kanti justru merasa cemas bahwa ayah dan ibunya telah mempunyai rencana yang lain. Tetapi Sekar Mirah berkata kepada Kanti, dalam keadaan seperti sekarang ini, aku yakin bahwa kedua orang tuamu tentu tidak akan berkeberatan, Kanti. Bahkan mereka akan mengucap syukur bahwa akhirnya kau menemukan jalan yang terbaik bagi masa depanmu. Kanti mengangguk-angguk. Ia pun berharap bahwa kedua orang tuanya dapat menerima permintaan wacana yang bagi Kanti memang merupakan jalan keluar yang terbaik. Demikianlah, maka hati wacana rasa-rasanya telah menjadi mapan. Yang dapat dilakukan adalah menunggu kepergian Kijaya Raga, Agung Sedayu dan tentu saja bersama dengan Sekar Mirah kekademangan keleringan, menemui kedua orang tua Kanti. Malam itu maka baik wacana maupun Kanti sebelum terlena sempat berangan-angan tentang masa depannya. Langkah yang mereka ambil mereka harapkan akan Menjadi alas bagi hari depan mereka yang terang setelah mereka mengalami masa-masa yang sangat suram dan bahkan hampir saja membuat mereka berputus asa. Ketika Kijaya Raga dan Agung Sedayu menyatakan kesediaan mereka pergi ke keleringan esok sore, maka kedua orang yang sedang dibayangi oleh harapan-harapan itu merasa sangat berterima kasih, karena keadaan Kanti memang menuntut segala sesuatunya diselesaikan dengan cepat. Bahkan Raraulan pun merasa sangat bergembira pula atas tanggapan Kijaya Raga dan Agung Sedayu. Namun ketika matahari di keesokan harinya terbit, serta Agung Sedayu sudah bersiap-siap untuk pergi ke barak, maka datang utusan Kijaya Raga ke rumah Agung Sedayu membawa pesan, agar sebelum berangkat ke baraknya, Agung Sedayu sempat singgah barang sebentar di rumahnya. Apakah ada yang penting, bertanya Agung Sedayu yang memang sedikit menjadi berdebar-debar. Aku tidak tahu Kilurah. Kijaya Raga hanya berpesan, agar Kilurah bersedia singgah barang sebentar, jawab utusan Kijaya Raga. Baiklah, jawab Agung Sedayu, aku akan singgah nanti jika aku pergi berangkat ke barak. Terima kasih Kilurah. Kesediaan Kilurah akan aku sampaikan kepada Kijaya Raga. Pesan Kijaya Raga itu memang menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Sekar Mirah sendiri memang menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka ia pun kemudian berpesan kepada Agung Sedayu ketika ia akan berangkat ke rumah Kijaya Raga. Nanti, setelah kakak menemui Kijaya Raga, aku harap kakak singgah barang sebentar di rumah. Aku ingin tahu, apakah yang ingin dibicarakan Kijaya Raga. Jika kakak langsung pergi ke barak, aku akan gelisah sepanjang hari sampai kakak pulang. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, baiklah. Aku tentu akan pulang dahulu. Bukankah aku masih harus mengambil kudaku jika aku pergi ke barak? Kakak tidak berkuda sekarang, bertanya Sekar Mirah. Bukankah rumah Kijaya Raga hanya beberapa langkah saja dari sini? Mungkinkah kang ingin cepat berangkat ke barak? Tidak. Hari masih pagi. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera berangkat ke rumah Kijaya Raga memenuhi panggilannya. Ketika Agung Sedayu sampai di rumah Kijaya Raga, dilihatnya Kijaya Raga telah duduk di peringgitan bersama Suandaru. Marilah nger, Kijaya Raga mempersilahkan, silahkan duduk. Agung Sedayu pun kemudian duduk pula bersama mereka. Sementara itu, maka Pandanwangi pun menghidangkan minuman hangat kepada mereka yang duduk di pendapat itu. Tetapi Pandanwangi sendiri tidak ikut duduk di antara mereka. Ketika mereka sudah minum seteguk, maka Kijaya Raga pun berkata, Angger Agung Sedayu. Aku mendapat pesan dari Prastawa, bahwa sore nanti keluarga Angerni akan mengirimkan utusan menemui Adi Arga Jaya untuk menyampaikan keputusan keluarga Angerni, kapan pernikahan Prastawa dan Angerni itu akan dilaksanakan. Dahi Agung Sedayu pun segera berkerut, ia sudah terlanjur menyanggupi wacana untuk pergi ke keleringan sore nanti bersama Kijaya Raga. Sementara itu, Kijaya Raga tentu juga akan minta Kijaya Raga pergi ke rumah Kijaya Raga Jaya untuk menerima utusan keluarga Angerni. Melihat wajah Agung Sedayu serta keragu-raguannya, maka Kijaya Raga pun bertanya, apakah nanti sore Angger Agung Sedayu ada tugas penting? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Kijaya Raga, sore nanti bersama Kijaya Raga. Untuk apa, Suandarulah yang bertanya. Nampaknya Kanti telah mendapat jalan keluar dari kesulitannya. Wacana, anak muda yang untuk sementara tinggal di rumahku itu, ternyata bersedia menjadi suami Kanti. Bukan sekedar menutup malu keluarga Kanti atau karena ia mengasihani Kanti serta untuk memberikan satu keadaan yang lebih baik bagi anak yang bakal hadir. Namun agaknya Wacana dan Kanti telah menemukan persesuaian untuk dapat hidup bersama. Sokurlah, Suandaru mengangguk-angguk, tetapi apakah Wacana itu tidak akan menjadi sangat kecewa terhadap anak yang bukan anaknya itu? Wacana mengetahui keadaan Kanti dengan pasti. Karena itu, maka ia tentu tidak akan menjadi kecewa, jawab Agung Sedayu. Suandaru tersenyum. Katanya, tetapi kepergian kakang kekeleringan dapat ditunda kapan saja. Kanti tidak boleh menjadi terlalu manja, bahwa apa yang diingini harus dipenuhi. Sementara itu, keluarga kita sendiri mempunyai keperluan yang lebih penting. Selain itu, prastawa berhak mendapat perhatian lebih besar dari Kanti. Bukan begitu, nger, sahutki gede, kita harus mencari kemungkinan yang terbaik. Bukankah Kanti orang lain sama sekali bagi kita, sahut suandaru, apalagi Kanti bukan seorang yang berkedudukan. Bahkan seorang yang telah melanggar tatanan kehidupan lingkungannya sehingga kedudukannya menjadi sulit. Semuanya itu benar, berkata Agung Sedayu, jika aku kemukakan bahwa aku sudah terlanjur menyatakan kesanggupanku, itu aku berharap dapat dipertimbangkan. Bukan karena siapakah Kanti itu dan siapapulah wacana. Kedua-duanya memang hanya orang menumpang di rumahku. Keduanya juga orang-orang kecil yang tidak berkedudukan. Tetapi yang berharga bagiku adalah kesanggupanku. Janjiku. Jadi, apakah maksud Kakang Agung Sedayu, keluarga Angerni harus menunda rencananya untuk datang ke rumah Paman Arga Jaya? Sementara itu, aku sendiri harus segera kembali ke sangkal putung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukankah hubungan antara Mataram dan Pati menjadi semakin muram? Selain itu, maka anakku tentu sudah mulai mempertanyakan ayah dan ibunya. Sebaiknya Angger Agung Sedayu berbicara lagi dengan Angger Wacana. Apakah ia tidak berkeberatan jika kepergian Angger Agung Sedayu dan Kijaya Raga ditunda satu hari? Aku tidak memandang yang mana yang lebih berhak mendapat perhatian pertama. Bukan pula karena kedudukan masing-masing. Tetapi mana yang dapat ditunda, itu sajalah yang ditunda. Jika mereka berkeberatan, bertanya Swandaru. Kijede menarik nafas panjang. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi Agung Sedayu lah yang menjawab, jika Wacana berkeberatan untuk ditunda, maka aku akan pergi ke keleringan tengah hari. Sore nanti aku sudah akan berada di rumah Kijar Gajaya. Begitu cepat, bertanya Swandaru. Kami dapat pergi berkuda, jawab Agung Sedayu. Namun Kijedelah yang kemudian berkata, Baiklah Angger. Sudah tentu kami tidak menghendaki Angger Wacana dan kanti menjadi kecewa. Kijede, sahut Agung Sedayu, aku akan berusaha untuk dapat memenuhi semuanya. Aku akan berbicara dengan Kijaya Raga. Tetapi sekarang aku dapat menyatakan kesediaanku untuk datang sore nanti. Pergi atau tidak pergi ke kademangan keleringan. Swandaru mengerutkan dahinya, ia memang menjadi haran. Demikian besar perhatian keluarga Agung Sedayu itu terhadap kanti, sehingga seakan-akan justru agung. Sedayu itu dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan kanti. Namun dalam pada itu, Kijede pun berkata, Baiklah, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Angger. Aku minta Angger Agung Sedayu juga menyampaikan permohonan kami kepada Kijaya Raga agar bersedia hadir di rumah Arga Jaya sore nanti. Baiklah Kijede, jawab Agung Sedayu, kami akan datang. Aku akan datang bersama Sekar Mirah. Demikianlah, Agung Sedayu pun segera minta diri. Namun ia menyadari, bahwa sulit baginya untuk menunda kepergiannya kekademangan keleringan, justru karena ia sudah menyatakan kesediaannya. Bukan saja wacana dan kanti akan menjadi sangat kecewa, tetapi tentu juga Raulan akan menyesalinya. Memang sulit untuk mencabut sebuah janji, berkata Agung Sedayu kepada dirinya sendiri di perjalanan pulang, meskipun janji itu diberikan kepada pidak-pedarakan sekalipun, namun harga sebuah janji adalah sangat tinggi. Karena itu, maka Agung Sedayu memutuskan justru untuk pergi ke kademangan keleringan menjelang tengah hari. Ia akan pergi ke barak sebentar, mengatur tugas para prajurit, kemudian kembali pulang, sementara Kijaya Raga sudah bersiap-siap untuk pergi ke kademangan keleringan. Tidak harus dengan Sekar Mirah, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, jika ia berkeberatan mengenakan pakaian khususnya di perjalanan ke keleringan. Karena perjalanan itu harus ditempuh berkuda, maka biarlah ia tidak pergi. Demikian, Agung Sedayu sampai di rumah, maka ia pun segera berbicara dengan Sekar Mirah. Ternyata Sekar Mirah berpendapat, bahwa sebaiknya Agung Sedayu pergi bertiga dengan gelagah putih saja. Rasa-rasanya kurang mapan untuk pergi melamar seorang perempuan dengan pakaian khusus, berkata Sekar Mirah kemudian. Agung Sedayu tersenyum katanya, apa salahnya? Aku dapat menjadi tontonan di keleringan karena agaknya di sana belum terbiasa seorang perempuan mengenakan pakaian khusus seperti pakaian ku, jawab Sekar Mirah yang justru tertawa. Agung Sedayu pun tertawa pula. Namun kemudian suaranya merendah, aku tidak sampai hati untuk menunda kepergianku ke kademangan keleringan. Wacana dan kanti tentu berharap agar persoalannya segera dipecahkan, sehingga keduanya tidak lagi terombang ambing oleh ketidakpastian. Berbeda dengan keluarga prastawa yang agaknya tinggal menetapkan hari pernikahan saja. Kecuali itu, Raraulan tentu akan marah. Diungkapkan atau tidak diungkapkan, sahut Sekar Mirah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Biarlah aku berbicara dengan Kijaya Raga. Tetapi bukankah Kakang akan pergi ke barak lebih dahulu? Matahari sudah naik, berkata Sekar Mirah. Ya, tetapi aku akan berbicara dengan Kijaya Raga sebentar saja. Agung Sedayu memang menyempatkan diri berbicara dengan Kijaya Raga sejenak. Baru kemudian ia meninggalkan rumahnya pergi ke barak. Agung Sedayu menyerahkan kepada Kijaya Raga agar memberitahukan kepada Gelagah Putih, bahwa mereka akan pergi ke keleringan menjelang tengah hari, agar di sore hari mereka telah berada di tanah perdikan itu kembali. Kijaya Raga tidak usah pergi ke sawah, pesan Agung Sedayu sambil tersenyum. Tetapi Kijaya Raga menjawab, seandainya aku pergi, bukankah aku dapat menyesuaikan diri? Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah pergi ke baraknya. Tetapi ia berniat untuk segera kembali setelah membagi tugas bagi para prajurit di barak pasukan khusus itu. Di rumah Kijaya Raga pun telah memberitahukan kepada Gelagah Putih, bahwa ia harus bersiap sebelum tengah hari untuk pergi ke kademangan keleringan. Kenapa sebelum tengah hari? Bertanya Gelagah Putih. Kijaya Raga termangu-mangu sejenak. Namun karena yang ada hanya Gelagah Putih, maka ia pun telah mengatakan, apa alasannya sehingga mereka harus berangkat menjelang tengah hari sebagaimana dipesankan oleh Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia tidak banyak memberikan tanggapan. Ketika Wacana dan Raraulan mengetahui bahwa Agung Sedayu akan berangkat lebih awal, maka mereka pun bertanya-tanya meskipun hanya di dalam hati. Namun keduanya tidak mengemukakan pertanyaan itu kepada siapapun juga. Bahkan Raraulan juga menjadi haran. Tetapi tidak seperti Wacana dan Kanti, maka Raraulan pun telah bertanya kepada Sekar Mirah, kenapa waktunya justru menjadi maju meskipun hanya kurang dari setengah hari. Kakangmu Agung Sedayu mendapat tugas di sore hari Rara, sementara ia tidak ingin membatalkan janjinya. Karena itu, maka ia memilih untuk berangkat lebih awal bersama dengan Kijaya Raga dan Gelagah Putih. Mbokayu tidak berangkat, bertanya Raraulan. Besok Rara, jika persoalannya sudah menjadi jelas. Kami tentu akan datang untuk mematangkan pembicaraan, jawab Sekar Mirah. Raraulan memang agak kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Bahwa Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersedia pergi ke kademangan. Keleringan sudah merupakan satu kemurahan hati bagi Kanti yang menurut gelar lahiriahnya sama sekali bukan sanak kadangnya. Demikianlah, maka Agung Sedayu memang tidak terlalu lama berada di baraknya. Selelah memberikan perintah-perintah kepada para pemimpin kelompok dalam pasukannya, maka Agung Sedayu pun telah minta diri. Ada sesuatu yang penting dalam keluarga kami, berkata Agung Sedayu kepada pemimpin kelompok tertua di barak pasukan khusus itu. Sementara itu Kilurah Beranjangan sedang tidak ada di barak. Tetapi Kilurah sedang menengok anak dan cucunya di Mataram. Nampaknya Kilurah Beranjangan yang sudah menjadi semakin tua itu tidak lagi banyak terikat pada satu kewajiban di barak pasukan khusus itu. Dengan demikian, maka sebelum tengah hari, Agung Sedayu memang sudah ada di rumahnya. Kijaya Raga dan Gelagah Putih pun sudah siap pula. Karena itu, setelah minum beberapa teguk, serta sedikit berbenah diri, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih pun segera berangkat ke kademangan keleringan. Ketika tiga orang berderap, maka kuda Gelagah Putih yang berada di paling belakang, memang nampak paling besar dan paling tegar dari kedua ekor kuda yang lain. Kedatangan ketiga orang itu di rumah Kisuracala sedikit lewat tengah hari itu memang mengejutkan. Ayah dan ibu Kanti pun menjadi berdebar-debar. Mereka mengira sesuatu telah terjadi dengan Kanti. Kenapa selama ini kami belum pernah menengotnya, keluh orang tua Kanti di dalam hatinya. Namun menilik wajah-wajah yang terang, maka orang tua Kanti itu memang sedikit terhibur. Agaknya mereka memang tidak membawa berita duka tentang Kanti. Setelah duduk sejenak, sementara Nji Suracala pergi ke dapur serta kedua belah pihak sudah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Kisuracala yang nampaknya tidak sabar lagi, segera bertanya. Kami minta maaf Kijaya Raga, Angger Agung Sedayu dan Angger Gelagah Putih, bahwa kami tergesa-gesa mohon keterangan, apakah kedatangan kalian membawa sesuatu yang penting tentang Kanti atau tentang hal-hal yang lain. Kijaya Raga tersenyum. Katanya, aku sudah mengira bahwa kedatangan kami akan dapat mengejutkan keluarga ini. Tetapi sebenarnya lah kami tidak membawa berita yang dapat menimbulkan keresahan bagi keluarga ini. Sehingga karena itu, maka keluarga ini tidak perlu menjadi gelisah. Sokurlah, Kisuracala mengangguk-angguk, kami minta maaf bahwa kami tergesa-gesa ingin mengetahuinya. Tetapi jika ternyata memang tidak ada berita yang dapat membuat kami resah, maka kami tidak akan mendesak-desak Kijaya Raga untuk mengatakannya, meskipun keinginan untuk mengetahui kepentingan Kijaya Raga demikian besarnya. Kijaya Raga tertawa pendek, baiklah. Kami akan segera menyampaikannya agar pertemuan ini tidak dibayangi oleh kegelisahan. Kami tahu, bagaimanapun juga, berita tentang Kanti merupakan berita yang sangat penting bagi Kisuracala sekeluarga. Kijaya Raga benar, jawab Kisuracala. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun kemudian menyampaikan kepentingannya datang ke kademangan keleringan. Akhirnya Kijaya Raga itu berkata, Kisuracala, menurut pendapat kami, hal itu adalah yang terbaik bagi Kanti. Ia akan dapat menemukan kembali hari depannya yang seakan-akan telah hilang daripadanya. Wajah Kisuracala menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, apakah pendengaranku ini tidak salah? Tidak, Kisuracala. Kisuracala mendengar sebagaimana aku katakan, jawab Kijaya Raga. Namun tiba-tiba Kisuracala itu bangkit dan dengan tergesa-gesa melangkah ke pintu peringgitan sambil berdesis, aku akan memanggil Nyi Suracala. Dengan tergesa-gesa Kisuracala pergi ke dapur. Dengan serta merta ditariknya tangan Nyi Suracala yang sedang membuat minuman. Ada apakah kang? Bertanya Nyi Suracala yang menjadi berdebar-debar. Marilah, ikut aku. Tetapi minuman ini, bertanya Nyi Suracala. Tinggalkan saja dahulu. Ada suatunya yang penting buat kita, sahut Kisuracala. Ada apa dengan kanti? Ada apa, desak Nyi Suracala? Kisuracala tidak menjawab. Tetapi ditariknya Nyi Suracala ke peringgitan. Nyi Suracala memang menjadi tegang. Tetapi ia melihat ketiga orang tamunya itu justru tersenyum. Apa yang terjadi, bertanya Nyi Suracala dengan jantung yang berdebar-debar. Tenang, Nyi, tenang. Kisuracala mencoba menenangkan istrinya, tetapi ia sendiri tidak segera menjadi tenang. Kijaya Raga tersenyum melihat sikap Kisuracala dan Nyi Suracala. Demikian pula Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Namun mereka dapat mengerti gejolak perasaan di hati kedua orang suami istri itu. Karena itu, untuk meredakan gejolak perasaannya kedua orang tua itu, maka Kijaya Raga telah mengulangi keterangannya tentang keinginan wacana untuk mengambil kanti sebagai istrinya. Nyi Suracala tidak dapat menahan air matanya. Perempuan itu telah menangis terisak-isak. Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Gelagah Putih justru terdiam beberapa saat. Mereka membiarkan Nyi Suracala menumpahkan perasaannya lewat tangisnya. Baru kemudian, Nyi Suracala itu mulai dapat merenungi keadaan. Ia mulai dapat melihat persoalan kanti itu dengan hati yang bening. Karena itu, maka ia pun mulai bertanya, Kijaya Raga, apakah laki-laki yang akan mengambil kanti menjadi istrinya Iiu sudah mengetahui keadaan kanti seluruhnya? Sudah, Nyi, jawab Kijaya Raga, orang itu bernama wacana. Ia juga pernah mengalami goncangan perasaan seperti kanti. Ia pernah mencintai saudara sepupunya sendiri. Sementara sepupunya menganggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri. Karena itu, maka orang itu pun pernah merasa kehilangan dan berputus asa. Ia menantang untuk berperang tanding seorang laki-laki yang ia ketahui memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Agaknya ia berharap bahwa ia akan mati dalam perang tanding itu. Tetapi ternyata tidak. Lawannya perang tanding ternyata bukan seorang pembunuh. Nyi Suracala mengangguk-angguk. Namun ia masih juga bertanya, bagaimana menurut pendapat Kijaya Raga sikap kanti sendiri? Nampaknya kanti dapat menerima kenyataan tentang dirinya dan tentang laki-laki itu. Kami langsung bertanya kepada kanti. Dan kanti menyatakan kesediaannya untuk menerima laki-laki itu sebagai suaminya. Apakah laki-laki itu menaruh belas kasihan kepada kanti, sehingga ia bersedia untuk berkorban? bertanya Kisuracala. Tidak. Meskipun unsur-unsur itu ada pula. Tetapi bukan itu dasarnya. Sebelum keduanya berterus terang, keduanya sudah saling mengenal. Mereka sudah mencoba untuk saling mengetahui sifat dan watak masing-masing. Sokurlah, berkata Kisuracala, kami hanya dapat mengucap sokur kepada Yang Maha Agung. Baiklah Kisuracala. Kanti tentu akan sangat bergembira jika ayah dan ibunya merestuinya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang baik yang akan dapat menjadi seorang suami yang mengerti tentang dirinya, berkata Kijaya Raga. Nah, Nyi, berkata Kisuracala kemudian, sekarang kau dapat kembali ke dapur. Tamu kita tentu, sudah merasa sangat haus setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Nyi, Suracala pun kemudian mempersilahkan tamunya untuk duduk bersama Kisuracala, sementara ia sendiri akan pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangannya. Baru sejenak kemudian, Nyi, Suracala sempat duduk lagi di pendapa bersama suaminya dan tamu-tamunya. Sambil minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, maka mereka telah berbicara tentang langkah-langkah berikutnya setelah pada dasarnya kedua orang tua Kanti tidak berkeberatan. Dengan demikian, Kanti akan kami minta kembali. Baru kemudian kita akan membicarakan pelaksanaan dari pernikahan itu, berkata Kisuracala kemudian. Sebaiknya memang demikian, berkata Kijaya Raga. Kami akan mengantarkan Kanti dalam sepekan ini. Sementara kita dapat menyiapkan segala sesuatunya. Kami akan mewakili orang tua wacana untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya, justru waktunya sudah menjadi semakin sempit bagi Kanti. Baru kemudian, persoalannya akan dibawa wacana kepada orang tuanya. Tetapi menurut wacana, tentu tidak akan ada kesulitan apapun juga. Apalagi wacana sendiri sudah cukup dewasa. Sebagai seorang laki-laki, setelah ia dewasa, maka ia akan dapat bertindak atas namanya sendiri. Kedua orang tua Kanti mengangguk-angguk. Sementara itu, di hati mereka telah tumbuh harapan yang semula telah pupus. Mereka sebelumnya sama. Sekali tidak melihat, jalan yang terang yang akan dapat dilalui oleh Kanti dalam keadaannya itu. Dalam pada itu, setelah beberapa lama ketiga orang tamu dari tanah perdikan menoreh itu duduk ditemui oleh Kisuracala, maka mereka pun segera minta diri. Namun Kisuracala dan Nisuracala masih menahan mereka untuk makan lebih dahulu. Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak dapat menolak. Namun demikian mereka beristirahat sejenak setelah makan, maka mereka pun segera minta diri. Begitu tergesa-gesa, bertanya Kisuracala. Masih ada pekerjaan yang menunggu sore nanti, Kisuracala, jawab Kijaya Raga. Kisuracala dan Nisuracala memang tidak dapat menolak ketika ketiga orang itu kemudian minta diri. Demikian sejenak kemudian, maka ketiga orang dari tanah perdikan menoreh itu sudah berderap di atas punggung kudanya. Sepanjang jalan, Kijaya Raga, Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih berbicara tentang keluarga Kanti yang menerima berita tentang Kanti dengan gembira itu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Kanti dapat mengalami kehidupan yang baik. Tidak usah berlebihan, asal keluarganya itu dapat hidup tenang dan tenteram, berkata Kijaya Raga kemudian. Mudah-mudahan, sahut Agung Sedayu, pengalaman pahit yang pernah mereka lalui itu akan Dapat memberikan banyak ajaran tentang hidup dan kehidupan. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun berpaling kepada Gelagah Putih sambil berkata, Gelagah Putih, kau yang masih muda, perlu banyak belajar dari pengalaman orang lain. Kau dapat memetik nilai-nilai yang berarti dalam kehidupanmu kelak. Gelagah Putih mengangguk kecil sambil menjawab, Ya, Kakang. Dengan demikian kau tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, berkata Agung Sedayu kemudian. Terdengar Gelagah Putih menjawab lagi, Ya, Kakang. Sementara itu, kuda mereka pun berlari semakin cepat. Agung Sedayu dan Kijaya Raga harus segera berada di rumah Ki Arga Jaya. Agung Sedayu juga sudah berjanji untuk datang ke rumah Ki Arga Jaya, menerima utusan dari keluarga Angerni. Perjalanan dari kademangan keleringan memang tidak terlalu lama ditempuh berkuda. Karena itu, maka sebelum waktu yang ditentukan, maka Kijaya Raga dan Agung Sedayu sudah berada di rumah Ki Gede untuk bersama-sama pergi ke rumah Ki Arga Jaya, bersama dengan Sekar Mirah. Sementara yang sudah diduga, tidak ada masalah lagi dalam pembicaraan dengan keluarga Angerni. Mereka hanya membawa ketetapan waktu yang paling baik bagi saat pernikahan Prastawa dan Angerni. Dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan dapat menunggu terlalu lama, justru karena mendung yang menggelantung di atas hubungan antara Mataram dan Pati, maka pernikahan Prastawa dengan Angerni itu pun akan diselenggarakan secepat mungkin, tetapi tidak meninggalkan perhitungan. Menurut pendapat orang-orang tua di lingkungan keluarga Angerni, maka pernikahan itu dapat dilangsungkan pekan kedua bulan berikutnya. Tepat pada hari lahir Angerni sendiri. Dihitung sejak sekarang, masih ada waktu kira-kira satu bulan lagi, berkata orang tertua dari utusan keluarga Angerni itu. Ternyata keluarga Ki Arga Jaya tidak berkeberatan. Apalagi kesibukan akan lebih banyak dilakukan di rumah keluarga Angerni itu sendiri. Sebenarnya lah bahwa memang tidak ada masalah lagi pada pembicaraan antara keluarga Angerni dan keluarga Prastawa. Hampir semua persoalan dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah dijamu minuman, makanan dan bahkan kemudian makan, maka utusan keluarga Angerni itu pun telah minta diri. Sementara itu, Ki Jaya Raga, Agung Sedayu suami istri dan Ki Gede serta Suandaru suami istri masih tinggal untuk beberapa saat di rumah Ki Arga Jaya. Mereka masih berbicara tentang rencana hari pernikahan. Mereka membicarakan apa saja yang harus mereka persiapkan. Aku besok lusa akan kembali ke sangkal putung, berkata Suandaru, dua atau tiga hari sebelum hari pernikahan, aku akan datang lagi kemari. Kecuali jika ada. Perinlah khusus dari Mataram dalam hubungannya dengan Pati. Jangan terlalu dekat, Sahut Ki Gede, aku memerlukan kawan untuk ikut membicarakan upacara pernikahan itu selain ayah Prastawa karena Prastawa kebetulan juga seorang pemimpin pengawal Tanah Perdikan, sehingga secara resmi Tanah Perdikan juga terlibat dalam kerja ini. Suandaru tertawa. Katanya, bukankah di sini sudah ada beberapa orang yang dapat diajak berbincang? Di sini ada Ki Jaya Raga, ada Kakang Agung Sedayu dan beberapa orang tua yang lain. Tetapi rasa-rasanya aku memerlukan kalian berdua, jawab Ki Gede. Baiklah, Desi Suandaru, jika saja tidak ada persoalan yang sangat penting. Kami akan datang sebelumnya. Namun ketika kemudian Prastawa datang dan duduk di antara mereka, maka tiba-tiba ia pun bertanya, bagaimana dengan hasil pembicaraan Ki Jaya Raga dan Kelurah Agung Sedayu dekademangan keleringan. Ki Jaya Raga menarik nafas panjang. Ternyata Prastawa masih juga mensisakan perhatiannya kepada Kanti. Dengan nada dalam Ki Jaya Raga berkata, nampaknya tidak akan ada hambatan yang berarti. Kedua orang tua Kanti menyerahkan segala sesuatunya kepada Kanti sendiri untuk mengambil keputusan. Karena Kanti pun yang paling mengetahui kemungkinan yang terbaik baginya. Sokurlah, berkata Prastawa, bagaimanapun juga, aku merasa terkait dalam persoalannya yang kemudian menjadi rumit itu. Kau tidak usah menambah beban perasaanmu dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu kau pikirkan, Suandaru pun telah menyahut pula. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Tetapi, ia tidak menjawab. Sementara Prastawa pun berkata, nalarku memang mengatakan demikian kakang. Tetapi perasaanku ternyata tidak sejalan. Setiap kali aku teringatkan Timaka aku ikut menjadi berdebar-debar. Suandaru tertawa. Dengan nada tinggi berkata, jika demikian, maka segala sesuatu akan tersangkut di dalam hatimu. Sedikit demi sedikit akan bertumpuk, sehingga akhirnya akan menjadi beban yang tidak terangkat. Prastawa termangu-mangu sejenak. Rasa-rasanya ada sesuatu yang akan dikatakan. Tetapi Prastawa masih harus menahan diri. Mereka ternyata tidak terlalu lama lagi berada di rumah Ki Arga Jaya. Berulang kali Ki Arga Jaya mengucapkan terima kasih ketika tamu-tamunya minta diri. Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih akan singgah di rumah Ki Gede, sementara Ki Jaya Raga langsung pulang ke rumah Agung Sedayu. Di rumah Ki Gede, Suandaru sekali lagi memberitahukan kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah, bahwa besok lusa Suandaru dan Pandanwangi akan kembali akan ke Sangkal Putung. Besok lusa kami akan berangkat pagi-pagi sekali, berkata Suandaru, kecuali aku sudah terlalu lama meninggalkan tugas-tugasku, agaknya anakku tentu sudah selalu mempertanyakan ayah dan ibunya. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah Agung Sedayu pun berkata, Besok lusa, pagi-pagi sekali, aku akan datang kemari. Terima kasih, jawab Suandaru, bahkan aku berharap kakang berdua pergi ke Sangkal Putung barang satu-dua hari. Ayah selalu menanyakan Sekar Mirah. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil Sekar Mirah itu berkata, aku sebenarnya juga merasa rindu untuk menemui keluarga di Sangkal Putung. Tetapi entahlah, kapan aku akan dapat sampai ke sana. Kalau kau dapat pulang sekitar dua pekan sebelum hari pernikahan prastawa, maka kita akan dapat bersama-sama menempuh perjalanan ke tanah perdikan ini, berkata Suandaru. Sekar Mirah memandang Agung Sedayu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, tetapi agaknya para prajurit harus bersiaga di barak masing-masing. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, ya. Tetapi mudah-mudahan kakang Agung Sedayu sempat meninggalkan baraknya barang satu-dua hari. Agung Sedayu tersenyum. Sambil mengangguk-angguk kecil ia menyahut, mudah-mudahan kami mendapatkan waktu itu. Hari pun kemudian menjadi gelap. Ketika lampu-lampu telah menyala, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun minta diri untuk pulang. Dalam pada itu, perasaan wacana dan kanti rasa-rasanya tidak lagi dibebani oleh ketegangan. Mereka berdua rasa-rasanya telah melihat sebuah pintu yang terbuka, setelah beberapa lama mereka terkungkung di dalam ruangan yang gelap. Seberkas cahaya rasa-rasanya telah terlempar jatuh ke dalam, menembus kegelapan. Agung Sedayu yang secara khusus berbicara dengan Sekar Mirah dan Kijaya Raga, berkesimpulan, bahwa sebaiknya hari pernikahan wacana dilangsungkan lebih dahulu dari prastawa, karena mereka menyadari, bahwa upacara pernikahan itu tentu akan jauh berbeda. Pernikahan wacana dan kanti akan dilangsungkan dalam keadaan yang jauh lebih sederhana. Aku akan berbicara dengan prastawa sendiri, berkata Agung Sedayu, aku harap ia dapat mengerti, kenapa justru pernikahan wacana dan kanti sebaiknya diselenggarakan lebih dahulu. Jika pernikahan wacana dan kanti yang diselenggarakan dengan kera yang sederhana itu dilakukan kemudian, maka rasa-rasanya suasana pernikahan yang diselenggarakan jauh lebih besar dan lengkap. Prastawa tentu dapat mengerti, desis Kijaya Raga. Ketika hal itu kemudian disampaikan kepada wacana, maka anak muda itu berkata, aku menyerahkan segala sesuatunya kepada keluarga di sini. Aku sangat merasa berhutang budi kepada seisi rumah ini. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau tidak perlu merasa berhutang budi. Bukankah kita memang berkewajiban saling menolong? Wacana menundukkan kepalanya. Terbayang kembali di dalam angan-angannya saat ia datang ke tanah perdikan itu. Ia datang untuk melepaskan dendamnya kepada Sabung Sari yang dianggapnya telah menjadi penghalang niatnya untuk mendapatkan seorang gadis yang masih sana kadangnya sendiri. Wacana masih ingat jelas bagaimana ia dikalahkan oleh Sabung Sari dengan kera yang khusus. Jika saja Sabung Sari itu seorang pembunuh, katanya di dalam hati, aku tentu tidak akan pernah bertemu dengan kanti. Bukan saja Sabung Sari telah membiarkannya hidup, tetapi seisi rumah itu pun bersikap baik kepadanya. Dengan demikian, maka mereka pun telah memutuskan bahwa pernikahan wacana dengan kanti akan dilakukan sebelum pernikanan prastawa dengan Angerni. Namun segala sesuatunya tentu masih juga tergantung keluarga kanti sendiri. Dalam pada itu, ketika saatnya tiba, maka pagi-pagi sekali Agung Sedayu, Sekar Mirah, bahkan Gelagah Putih telah berada di rumah Kigede. Hari ini, Suandaru dan Pandanwangi akan kembali ke kademangan Sangkal Putung setelah beberapa lama mereka berada di tanah perdikan menoreh. Dalam kesempatan itu, Suandaru masih sempat berkata kepada Agung Sedayu, Kakang, sebagai murid tertua dari perguruan orang bercambuk, maka Kakang mempunyai hak untuk menentukan di mana kitab guru itu harus disimpan. Mungkin Kakang masih memerlukannya, sehingga terserah kepada Kakang. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Ia sudah terbiasa dengan sifat adik seperguruannya itu. Karena itu, maka tanpa timbul kesan apapun di dalam hatinya, ia menjawab, Guru memberi kesempatan yang sama kepada kita untuk mempelajari isi kitab itu. Sebaiknya kapan kita masing-masing memerlukan, maka ia akan menyimpan kitab itu. Aku setuju. Tetapi nampaknya Kakang lebih memerlukan daripada aku. Karena itu, maka biarlah Kakang menyimpan kitab itu. Jika pada saatnya aku memerlukannya, maka aku akan mengatakannya kepada Kakang, berkata Suandaru kemudian. Baiklah, jawab Agung Sedayu, aku akan menyimpannya dengan baik. Gelagah putih mendengar pembicaraan itu. Nampaknya dahinya berkerut. Tetapi ia tidak berani dan merasa tidak berhak untuk menyatakan pendapatnya. Bahkan Pandanwangi dan Sekar Mirah pun tidak mencampuri pembicaraan kedua orang saudara seperguruan itu. Meskipun demikian, Sekar Mirah dan bahkan Pandanwangi menjadi berdebar-debar mendengarnya. Dalam pada itu, maka Suandaru dan Pandanwangi pun kemudian telah minta diri kepada semua orang yang datang untuk melepaskan keberangkatannya. Di antara mereka terdapat pula Ki Arga Jaya dan Prastawa. Kepada Sekar Mirah, Pandanwangi sempat berbesis. Salamku buat Rarawulan. Aku kira ia akan ikut bersamamu datang kemari pagi ini. Ia harus menemani Kanti di rumah, jawab Sekar Mirah. Mendengar jawab Sekar Mirah itu, Suandaru berpaling, ia sudah terlalu banyak mendengar nama Kanti disebut-sebut. Namun Pandanwangilah yang mendahuluinya, ya, bagaimana juga Kanti masih memerlukan seseorang yang dapat menjadi kawan untuk membantunya membawa beban. Suandaru menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Demikianlah, maka menjelang matahari terbit, Suandaru dan Sekar Mirah meninggalkan rumah Ki Gede kembali ke Sangkal Putung. Dengan penuh keperayaan kepada diri sendiri, maka Suandaru akan menempuh berjalanannya yang cukup panjang. Ketika mereka keluar dari regol di mulut jalan padukuhan induk tanah perdikan menoreh, langit sudah menjadi semakin cerah. Berkas-berkas cahaya matahari yang kekuning-kuningan telah menusuk awan yang selembar-selembar dihanyutkan angin pagi. Suandaru dan Pandanwangi mulai melarikan kuda mereka, meskipun tidak terlalu kencang. Keduanya telah memilih menyeberang di penyeberangan sisi selatan. Mereka berniat untuk menempuh perjalanan melewati Mataram. Hanya untuk sekedar melihat-lihat. Karena itu, maka Pandanwangi telah menyesuaikan pakaiannya dengan perjalanan yang ingin ditempuhnya, sehingga Pandanwangi menurut wujudnya tidak ubahnya sebagai seorang laki-laki. Baju lurik ketan ireng yang longgar serta rambut yang rapi disanggul di bawah ikat kepalanya sebagaimana juga Suandaru yang rambutnya terhitung panjang meskipun tidak sepanjang rambut Pandanwangi. Suandaru dan Pandanwangi memang tidak menarik perhatian di sepanjang perjalanan mereka. Setiap orang yang berpapasan atau yang kebetulan melihat keduanya saat keduanya mendahului mereka, tidak seorang pun yang mengira bahwa seorang di antara keduanya adalah seorang perempuan. Namun Pandanwangi memang harus menjaga diri jika ia berbicara sehingga tidak didengar oleh orang lain kecuali Suandaru, karena suara Pandanwangi akan dapat menarik perhatian orang lain jika mereka mendengarnya. Ketika keduanya menyeberangi kali peraga dengan rakit bersama-sama dengan beberapa orang yang lain, maka Pandanwangi benar-benar harus memandangi wajah Suandaru yang berkerut. Bahkan kadang-kadang Pandanwangi hampir tidak dapat menahan tertawanya justru mencertawakan dirinya sendiri. Untunglah bahwa orang-orang yang kebetulan bersama mereka dialas rakit yang sama, sama sekali tidak menghiraukan keduanya. Sehingga keduanya kemudian meninggalkan tepian tanpa hambatan apapun juga. Demikian pula perjalanan mereka sampai di Mataram. Demikian mereka memasuki gerbang kota, maka Suandaru pun segera merasakan kesiagaan Mataram yang tinggi. Beberapa orang prajurit bersiaga di sebuah gardu dekat pintu gerbang. Demikian pula para prajurit yang meronda di jalan-jalan. Bukan saja di jalan-jalan utama, tetapi bahkan di jalan-jalan kecil pun rasa-rasanya tidak luput dari pengamatan para prajurit yang meronda. Terasa betapa udara yang panas yang berhembus dari pati telah menghangatkan suasana di Mataram. Dengan demikian maka Suandaru pun menduga bahwa para pemimpin di Mataram telah memperhitungkan bahwa kemungkinan yang terbesar akan terjadi perang. Nampaknya segala usaha yang ditempuh selama ini tidak menemukan jalan keluar. Agaknya kedua belah pihak tetap berpegang pada sikap mereka masing-masing. Seharusnya Mataram tidak perlu menunda-nunda lagi, berkata Suandaru. Agaknya selama ini Mataram masih melihat satu kemungkinan betapapun kecilnya untuk mencari penyelesaian tanpa kekerasan, sahutpan dan wangi. Tetapi Suandaru itu menggeleng sambil berdesis, yang betapapun kecilnya itu ternyata hanya sebuah mimpi buruk saja. Tetapi bagaimanapun juga, para pemimpin di Mataram dan di Pati tentu tidak akan menutup metu tentang satu kemungkinan yang pahit jika perang pecah, berkata pandan wangi. Jika demikian, maka kedua belah pihak harus bersedia mengorbankan kepentingan mereka masing-masing meskipun serba sedikit. Bukankah wajar, jika kedua belah pihak berkeras untuk mempertahankan sikap masing-masing, kemudian timbul perang? Perang memang sama artinya dengan pembunuhan, kekerasan, kekejaan dan tingkah laku lainnya yang dibenci orang. Tetapi bukankah kita tahu bahwa untuk menghindari perang harus ada satu persetujuan? Bagaimana mungkin kita ingin menghindari perang sekaligus ingin menghindari satu persetujuan karena masing-masing berpijak pada sikapnya? Betapapun masing-masing pihak meneriakan usaha menghindari perang dan menuduh pihak yang lain memaksakan kekerasan, tetapi tanpa disertai kesediaan untuk memberi dan menerima, bagaimana mungkin perang itu dapat dihindari? Di satu pihak dengan melanggar paugeran Beberayan Agung telah menuduh pihak yang lain melanggar paugeran Beberayan Agung itu. Bukankah ini tidak lebih pikiran yang menyimpang dari penalaran wajar? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia mengangguk. Memang apa yang terjadi antara Pati dan Mataram adalah sikap keras dari masing-masing pihak. Dalam pada itu, Suandaru pun berdesis pula, menurut pendapatku, akan terjadi perang antara Pati dan Mataram. Dengan menunda terjadinya perang, masih ada kemungkinan untuk menemukan titik temu itu, Kakang. Mungkin sesuatu tiba-tiba mencuat dari satu pihak. Satu gagasan yang memungkinkan dicapainya satu persetujuan. Tetapi jika perang itu sudah terjadi, maka kemungkinan seperti itu tidak akan ada, Desis Pandan Wangi. Suandaru tertawa. Katanya, aku dapat mengerti jalan pikiranmu. Tetapi dalam persoalan Mataram dan Pati, nampaknya kesempatan seperti itu tidak akan pernah ada. Doa dari mereka yang membenci dan ketakutan menghadapi peperangan mungkin akan dapat berpengaruh, Desis Pandan Wangi. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah keduanya pun telah melintasi jalan-jalan kota Mataram. Beberapa saat kemudian, mereka telah keluar dari pintu gerbang di sisi yang lain. Apa yang mereka lihat di Mataram, menunjukkan kepada mereka, bahwa Mataram telah sampai pada satu kesiagaan tertinggi untuk menghadapi Pati. Demikian Suandaru dan Pandan Wangi lepas dari pintu gerbang kota, maka kuda mereka pun berlari semakin cepat menuju ke sangkal putung. Keduanya tidak mengalami hambatan yang berarti di perjalanan. Mereka memang harus berhenti di sebuah kedai untuk beristirahat. Juga memberi kesempatan kuda mereka beristirahat. Di dalam kedai itu, Pandan Wangi harus benar-benar menjaga diri, agar suaranya tidak didengar dan menarik perhatian orang lain. Namun kemudian, mereka telah meneruskan perjalanan mereka dengan selamat sampai ke sangkal putung. Betapa rindunya Pandan Wangi kepada anaknya, sehingga begitu ia meloncat turun dari kudanya, maka ia pun segera berlari-lari mencari anaknya yang tidak menyongsongnya. Di tanah perdikan menoreh, ketika senja turun, Agung Sedayu telah menemui prastawa yang kebetulan sedang berada di banjar. Dengan berterus terang Agung Sedayu minta pengertian prastawa, bahwa keluarganya merencanakan untuk mengadakan upacara pernikahan wacana dan kanti sebelum hari pernikahan prastawa. Tidak ada maksud apa-apa, prastawa. Kecuali sekedar memberikan sedikit kesan kepada pernikahan itu. Jika pernikahanmu dilaksanakan lebih dahulu, maka pernikahan wacana dan kanti akan tenggelam. Setidak-tidaknya kesannya bagi wacana sendiri. Ternyata prastawa dengan hati terbuka menjawab, Silahkan kilurah. Aku sama sekali tidak mempunyai keberatan apa-apa. Bahkan aku akan mendapat kesempatan untuk membantu terselenggarannya pernikahan itu. Terima kasih, desis Agung Sedayu sambil mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, Bagaimana dengan Ki Gede dan Ki Arga Jaya? Tidak akan ada masalah pada keduanya. Aku sendiri akan menyampaikan hal itu kepada mereka. Ayah dan paman tentu akan ikut merestuinya, jawab prastawa. Dengan demikian, maka rasa-rasanya sudah tidak akan ada hambatan yang berarti lagi. Nampaknya segala pihak telah memberikan isyarat bahwa pernikahan itu akan dapat berlangsung dengan lancar. Demikianlah, maka melalui pembicaraan-pembicaraan yang terus-menerus, Maka telah ditentukan waktunya pula untuk mengantarkan Kanti pulang. Seperti saat mereka pergi ke Tanah Perdikan, Maka Ki Jaya Raga, Gelagah Putih dan Raraulan akan mengantarkan Kanti pulang ke rumahnya. Sementara itu, Gelagah Putih lah yang hilir mudik menjadi penghubung antara keluarga Kanti dengan keluarga Kelurah Agung Sedayu, Yang mengambil alih kedudukan orang tua wacana yang masih belum sempat dihubungi. Namun menurut wacana, mereka tidak usah memikirkannya, Karena menurut pendapat wacana tidak akan ada persoalan dari orang tuanya maupun pamannya di Mataram. Ketika sampai pada waktunya Kanti harus pulang ke rumahnya, Maka terasa betapa beratnya meninggalkan rumah Kelurah Agung Sedayu itu. Bukan karena di rumah itu ada wacana, Tetapi justru karena ia merasa di rumah itu mendapat perlindungan, Sehingga ia menemukan ketenangan. Bahkan kemudian di rumah itu pula ia menemukan kembali hari depannya yang rasa-rasanya sudah hilang. Tetapi Kanti pun menyadari bahwa ia memang harus pulang. Semakin dekat saatnya hari pernikahannya, maka ia harus sudah berada di rumahnya. Seperti saat Kanti pergi ke Tanah Perdikan, Maka perjalanan kembali ke Kademangan Keleringan itu pun Kanti diantar oleh Kijaya Raga, Rarawulan dan Gelagah Putih. Juga seperti saat Kanti pergi, maka Kanti pun minta diantar pulang di malam hari. Justru karena Kanti semakin mengenali siapakah Kijaya Raga, Rarawulan dan Gelagah Putih, Maka ia pun sama sekali tidak merasa gentar berjalan di malam hari. Seandainya mereka bertemu dengan binatang buah sekalipun, Kanti tidak perlu menjadi ketakutan. Perjalanan kembali itu pun ditempuhkan di dalam waktu yang terhitung panjang. Selain jalan yang menaik dan turun di lareng pegunungan, Maka gelap malam pun merupakan hambatan yang harus diatasi. Meskipun demikian, perjalanan kembali ke Kademangan Keleringan itu ternyata lebih cepat dari saat Kanti pergi ke Tanah Perdikan. Meskipun iring-iringan kecil itu juga harus berhenti beberapa kali sepanjang perjalanan, Namun di dini hari, sebelum fajar, maka sudah sampai di rumah Kisuracala. Kedatangan Kanti memang mengejutkan, tetapi juga mengembirakan. Ibunya yang masih belum sempat membenahi dirinya, telah memeluk Kanti sambil menangis. Demikian pula kakak perempuannya yang juga tidak dapat menahan air matanya. Kisuracala pun kemudian telah mempersilahkan Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Raraulan naik pendapat dan kemudian duduk di peringgitan. Di dini hari itu, maka dapur rumah Kisuracala telah mulai berasap. Sementara Kisuracala dan Nyisuracala mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan dari Kijaya Raga dan keluarga Kelurah Agung Sedayu itu. Bukan apa-apa, Kisuracala, Sahut Kijaya Raga, bukankah itu sudah menjadi kewajiban kita semuanya. Tetapi jarang sekali dijumpai seseorang atau sebuah keluarga yang demikian baik seperti keluarga Kelurah Agung Sedayu, Desis Kisuracala. Demikianlah, maka menjelang fajar, telah dihidangkan minuman hangat untuk menyegarkan badan mereka yang baru saja menempuh perjalanan dalam dinginnya malam. Dalam pada itu, Kijaya Raga bukan saja menyerahkan Kanti kepada kedua orang tuanya, tetapi ia juga berbicara dengan Kisuracala tentang pelaksanaan pernikahan antara wacana dan Kanti. Kijaya Raga dan Kisuracala kemudian telah mendapatkan kesepakatan waktu, bahwa pernikahan itu akan dilakukan 10 hari sebelum pernikahan prastawa. Waktunya memang sudah terlalu sempit. Tetapi bagi Kanti dan keluarganya, semakin cepat pernikahan itu diselenggarakan, tentu akan menjadi semakin baik. Dalam pada itu, Kelurah Agung Sedayu telah mendapatkan perintah-perintah baru dari Mataram. Ia benar-benar harus mempersiapkan prajurit-prajuritnya untuk setiap saat menghadapi perang yang kemungkinan besar akan pecah. Dengan demikian Agung Sedayu hampir setiap hari mempersiapkan latihan-latihan yang semakin sering dilakukan oleh para prajurit dari pasukan khususnya. Bahkan sudah datang perintah, bahwa para prajurit tidak boleh minta izin meninggalkan barak sama sekali. Ketika hal itu disampaikan kepada Sekar Mirah, maka Sekar Mirah pun menjadi berdebar-debar. Pada suatu saat, tentu terjadi, bahwa Agung Sedayu sendiri tidak keluar pula dari baraknya. Itu berarti bahwa Agung Sedayu akan tidur di dalam barak itu pula, sehingga tidak setiap hari dapat pulang sebagaimana dilakukannya sehari-hari. Tetapi untuk sementara Agung Sedayu masih dapat menangani pasukannya sebagaimana hari-hari biasa. Ia datang ke baraknya pagi-pagi. Kemudian menjelang sore hari, Agung Sedayu pulang ke rumah. Namun pada saat-saat terakhir, Agung Sedayu berangkat lebih pagi dan pulang lebih lambat. Dengan sungguh-sungguh, para prajurit dari pasukan khusus itu berlatih dari hari ke hari. Setiap hari, secara khusus Agung Sedayu memberikan latihan-latihan yang berat kepada para pemimpin kelompoknya. Bahkan Agung Sedayu selalu melakukan penilikan pribadi atas para pemimpin kelompoknya itu. Dalam pada itu, usaha yang dilakukan oleh Mataram untuk mencari penyelesaian yang lebih baik dari perang, masih belum berhasil. Utusan-utusan yang dikirim oleh panembahan senapati selalu kembali dengan tangan hampa. Sehingga para pemimpin Mataram akhirnya telah kehilangan kesabaran. Para pangeran tidak lagi telatan menghadapi sikap panembahan senapati yang masih saja mencari jalan untuk memecahkan persoalan yang timbul antara Mataram dan Pati. Dengan mengingat bahwa ayahnya, Ki Gede Pemanahan, yang kemudian juga disebut Ki Gede Mataram dengan Ki Penjawi, ayah Kang Jeng Adi Pati-pati adalah saudara seperguruan yang bahkan sudah seperti saudara kandung sendiri, maka panembahan senapati. Masih berusaha untuk menyabarkan para pemimpin di Mataram. Tetapi nampaknya sejak Kang Jeng Adi Pati meninggalkan Madiun dengan tergesa-gesa setelah perang Madiun berakhir, hatinya tidak pernah dapat dilunakan kembali. Utusan yang mondar-mandir mencari kemungkinan-kemungkinan untuk membuat penyelesaian yang paling baik tanpa memergunakan tajamnya senjata, nampaknya tidak ada artinya sama sekali. Justru para pemimpin di Mataram terkejut ketika datang utusan dari Pati untuk menghadap panembahan senapati langsung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Tetapi panembahan senapati tidak menolak. Panembahan senapati telah memberi kesempatan utusan itu menemuinya. Beberapa orang pangeran serta Ki Patih Mandaraka ikut menemui utusan itu. Apa yang dikemukakan utusan itu sangat mengejutkan pula. Dengan tanpa segan-segan utusan itu berkata, ampun panembahan. Hamba menyampaikan permohonan Kang Jeng Adi Pati Pati, agar Kang Jeng Adi Pati mendapat pengesahan atas kuasanya di sebelah utara pegunungan Kendeng. Apa, di luar sadarnya pangeran Singasari yang merasa tersinggung sebagaimana para pemimpin Mataram yang lain menyahut, Apakah Kang Jeng Adi Pati Pati sedang sakit panas dan mengigau tanpa kendali nalarnya. Utusan itu tersenyum. Katanya, satu permohonan yang sangat wajar, karena pada dasarnya sebelah utara pegunungan Kendeng adalah daerah Pati. Tidak, sahut pangeran mangkubumi. Namun panembahan senapati pun kemudian menengahi, biarlah aku yang mengambil keputusan. Para pangeran itu pun menundukan wajah mereka. Sementara Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana pendapat paman Patih Mandaraka, jika aku memenuhi permintaan Adimas Adi Pati Pati? Tidak mungkin, berbareng beberapa orang pangeran menyaut. Ki Mandaraka memandang beberapa orang pangeran itu. Namun kemudian katanya, terserah kepada kebijaksanaan panembahan. Panembahan senapati tahu, bahwa Ki Patih Mandaraka dengan demikian menyetujui kebijaksanaannya. Karena itu, maka katanya kemudian kepada utusan itu, kembalilah ke Pati. Salam kubuat Adimas Adi Pati Pati. Aku tidak berkeberatan dengan permohonannya. Daerah di sebelah utara pegunungan Kendeng aku lepaskan untuk menjadi lingkungan kuasa Pati. Wajah para pemimpin Mataram menjadi tegang. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu setelah keputusan itu diucapkan oleh panembahan senapati. Tidak seorang pun yang akan mampu mengoyahkannya lagi. Tetapi utusan itu masih berkata lagi, terima kasih panembahan. Tetapi masih ada permohonan Kang Jeng Adi Pati Pati. Apalagi? Leher para pemimpin di Mataram, geram pangeran Singasari. Utusan itu tertawa. Katanya, pangeran ternyata senang bergurau. Wajah pangerah Singasari menjadi merah. Tetapi sekali lagi panembahan senapati menengahi, aku akan memberikan keputusan. Pangeran Singasari terdiam. Sementara panembahan senapati bertanya, apalagi yang diminta oleh Adimas Adi Pati Dipati. Ampun panembahan, Kang Jeng Adi Pati mohon, sudilah kiranya panembahan menghadiahkan seratus batang tombak bagi para prajurit Dipati. Wajah panembahan senapati lah yang kemudian menjadi tegang. Ia sadar, bahwa sulit bagi Mataram untuk menghindari perang antara Mataram dan Pati. Permohonan itu bagi panembahan senapati terdengar bagaikan bunyi genderang perang yang sengaja ditabuh di depan telinga panembahan senapati. Namun panembahan senapati masih menahan diri. Dicobanya untuk tersenyum sambil menjawab, aku tidak berkeberatan. Tetapi yang akan aku berikan hanya matu, tombaknya saja. Bawalah seratus matu, tombak dan landaan dalam keutuhannya merupakan senjata yang banyak dipergunakan di medan perang gelar. Utusan itu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian ia berkata, panembahan. Kang Jeng Adi Pati Pati sangat mengagumi tombak dan landaan buatan Mataram, itulah sebabnya. Maka Kang Jeng Adi Pati memohon untuk mendapat hadiah tombak yang utus sebanyak seratus batang. Sayang, jawab panembahan senapati, landaan tombak yang ada di Mataram masih akan kami pergunakan sendiri. Jika terjadi perang, maka landaan itu akan sangat berarti bagi para prajurit. Landaan kayu berlian bagi Mataram lebih berharga dari metu, tombak yang tertimbun di bangsal senjata. Dahi utusan dari Pati itu bekerut. Namun kemudian ia berkata, apa boleh buat? Kami akan membawa metu, tombak itu dan kami akan menyampaikan pesan panembahan kepada Kang Jeng Adi Pati Pati, bahwa Mataram sendiri kekurangan landaan tombak jika terjadi perang. Panembahan senapati menarik nafas panjang. Tetapi ia justru mengangguk sambil berkata, Ya, kami memang kekurangan landaan tombak yang baik. Tetapi terhadap musuh yang tidak berarti, kami dapat mempergunakan landaan dengan pering cendani yang menghutan di Mataram. Wajah utusan itulah yang menjadi merah. Tetapi utusan itu mencoba juga tersenyum sebagaimana panembahan senapati. Terima kasih panembahan, berkata utusan itu kemudian, Matu, tombak yang hanya seratus itu akan berarti bagi kami meskipun prajurit pati jumlahnya beribu-ribu. Panembahan senapati tersenyum saja. Namun seorang pangeran justru berkata, Jika Matu, tombak itu hanya seratus, tetapi jumlah prajurit pati beribu-ribu, apakah yang lain cukup bersenjata lembing bambu dengan bedor besi? Telinga utusan itu terasa menjadi panas. Tetapi ia harus tetap menyadari bahwa ia sedang berada di Mataram, di hadapan panembahan senapati, kipatih mandaraka, para pangeran dan para pemimpin Mataram yang lain. Karena itu, maka utusan itu hanya dapat mengatupkan giginya rapat-rapat. Justru karena gejolak jantungnya yang menghentak-hentak, maka utusan itu bagaikan terbungkam. Sudahlah, berkata panembahan senapati, pulanglah. Serahkan Matu, tombak itu kepada Adimas Adipati. Katakan pula kepadanya, bahwa Mataram masih memiliki Matu, tombak sebangsal penuh. Hamba, panembahan, jawab utusan itu, yang kemudian segera mohon diri untuk meninggalkan istana dan meninggalkan Mataram. Di sepanjang jalan pulang, utusan itu sempat berkata kepada kawan-kawannya, panembahan senapati nampaknya ingin memberitahukan kepada Kang Jeng Adipati-pati, bahwa Mataram pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Seorang kawannya yang rambutnya sudah memutih menyahut dengan nada dalam, aku tidak tahu, kenapa panembahan senapati begitu mudahnya menyerahkan. Kuasa di sebelah utara pegunungan kendeng kepada Kang Jeng Adipati. Seorang yang lain pun menyahut, nampaknya ikatan persaudaraan antara panembahan senapati dan Kang Jeng Adipati masih tetap ingin dipertahankan oleh panembahan senapati. Ya bagaimanapun juga sebagai kakak ipar, panembahan senapati masih berusaha untuk mengekang diri, desis orang yang rambutnya sudah menjadi putih itu. Para utusan itu hanya dapat mengangguk-angguk. Mereka memang sulit untuk menjajagi jalan pikiran panembahan senapati. Sikapnya kadang-kadang terasa lunak. Namun terbayang juga kesiagaan Mataram menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Di Mataram, beberapa orang pangeran dan senapati prajurit memang merasa kecewa. Mereka menganggap bahwa panembahan senapati masih saja memanjakan Kang Jeng Adipati-pati yang nampaknya sudah mengirimkan tantangan langsung kepada Mataram dengan permintaannya yang aneh itu. Di kepatian, Ki Patih Mandaraka yang berbincang dengan seorang tumenggung berkata, nampaknya Kang Jeng Adipati-pati benar-benar tidak dapat melihat kenyataan bahwa panembahan senapati, kakang iparnya itu, mengambil Putri Madiun sebagai istrinya. Ada beberapa alasan. Mungkin Kang Jeng Adipati yang bertempur mempertaruhkan nyawa merasa sangat kecewa, bahwa perang Madiun hanya diakhiri dengan kisah asmara antara pemimpin tertinggi Mataram dengan Putri Madiun. Ada orang yang menduga bahwa sebenarnya Kang Jeng Adipati-pati sendiri mengiginkan Putri Madiun itu. Tetapi menurut pendapatku, yang paling mungkin adalah justru karena Kang Jeng Adipati menjadi sangat kecewa, bahwa kakak perempuannya telah diperbandingkan dengan Putri Madiun ini. Sudah tentu Kang Jeng Adipati-pati tidak ingin kedudukan kakak perempuannya didesak oleh Putri Madiun, Putra Panembahan Mas, yang masih dialiri darah Sultan Demak. Tumenggung itu mengangguk-angguk mengiakan. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Demikianlah, maka kedatangan utusan dari pati itu merupakan isyarat bagi Mataram untuk meningkatkan kesiagaan. Panembahan Senapati telah mengulangi perintahnya, agar setiap kesatuan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Berita tentang kehadiran para utusan dari pati itu segera telah tersebar. Terutama di lingkuigan para prajurit. Para senapati yang saat itu melihat langsung kehadiran utusan itu di penghadapan Panembahan Senapati telah mempertegas perintah Panembahan Senapati. Mereka seakan-akan telah memastikan bahwa perang tidak akan mungkin dihindari. Seperti juga para prajurit yang berada di Tanah Perdikan Menoreh, berada di Ganjur, di Pagunungan Kidul dan yang lain-lain, maka Untarapun telah mendapat perintah untuk menempatkan pasukannya dalam kesiagaan tertinggi. Perintah itu harus disampaikan pula kepada para demang di sekitar barak-barak pasukan, terutama kademangan-kademangan yang memiliki kekuatan yang besar seperti kademangan. Sangkal Putung Karena itu, maka Suandaru pun telah menerima perintah serupa pula. Kepada Pandanwangi, Suandaru itu pun berkata, Aku jadi ragu, apakah pada saatnya kita dapat pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menunggui pernikahan prastawa. Jika keadaan menjadi semakin panas, mungkin kita memang tidak akan sempat pergi. Tetapi jika masih memungkinkan, meskipun hanya dua atau tiga malam, kita perlukan menunggui pernikahan prastawa itu. Suandaru mengangguk-angguk. Masih dengan ragu ia berdesis, mudah-mudahan. Sebaiknya untuk itu aku akan berbicara dengan Kakang Untara langsung, ia adalah seseorang yang mendapat tugas sebagai pengikat kekuatan yang ada di Jatianom dan sekitarnya. Aku kira memang ada baiknya, Kakang Suandaru menemui Kakang Untara, karena Kakang Agung Sedayu berada di Tanah Perdikan, tentu Kakang Untara akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pernikahan prastawa itu. Sementara itu, seperti di Tanah Perdikan Menoreh, maka Untara telah meningkatkan latihan-latihan bagi prajurit-prajuritnya untuk menghadapi keadaan yang semakin memanas itu. Setiap hari kelompok-kelompok prajurit berada di tempat-tempat terbuka untuk berlatih. Bukan saja latihan-latihan perang gelar, tetapi juga keterampilan dan kemampuan setiap orang dalam olah senjata. Di samping latihan-latihan di tempat terbuka, maka beberapa sanggar prajurit di Jatianom setiap saat terisi. Oleh pemimpin-pemimpin kelompok yang mendapat latihan-latihan khusus menghadapi keadaan yang paling gawat serta peningkatan kemampuan secara pribadi. Latihan-latihan yang terasa semakin banyak dan bahkan semakin keras itu telah berpengaruh pula kepada tatanan kehidupan di sekitarnya. Orang-orang padesan mulai berbicara tentang kemungkinan perang yang dapat terjadi antara mataram dan pati. Apalagi karena anak-anak muda di kademangan-kademangan juga mulai mendapat latihan-latihan khusus tentang keprajuritan. Bagi anak-anak muda kademangan sangkal putung latihan-latihan seperti itu bukan merupakan satu hal yang baru. Kademangan sangkal putung yang besar yang pernah menjadi landasan pasukan pajang di saat-saat menghadapi kelompok-kelompok terakhir dari prajurit Jepang telah membuat sangkal putung menjadi kademangan yang memiliki kemampuan keprajuritan yang baik. Bahkan kemudian berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Pengaruhnya memang mampu menembus betas kademangan-kademangan di sebelah menyebelah meskipun tidak setinggi kademangan sangkal putung sendiri. Dalam keadaan yang semakin gawat, maka swandaru pun telah meningkatkan latihan-latihan bagi para pengawal kademangannya. Gemah perintah kesiagaan tertinggi memang juga mengumandang di telinga anak-anak muda sangkal putung. Bahkan beberapa kademangan di sekitar sangkal putung telah mengirimkan beberapa orang anak. Mudahnya untuk mengikuti latihan-latihan yang diselenggarakan oleh swandaru. Kesiagaan mataram memang diketahui oleh pati lewat para petugas sandinya, kecuali pernyataan panembahan sena pati sendiri ketika utusan pati menghadap, maka para petugas sandi telah melihat peningkatan latihan keprajuritan di mana-mana. Tetapi agaknya pati memang sudah bertekad bulat untuk melawan mataram apapun akibatnya. Isyarat-isyarat yang diberikan oleh mataram untuk mengelakan perang, sama sekali tidak mendapat perhatian dari Kang Jeng Adi Pati di pati. Bahkan kesediaan panembahan sena pati mengakui kuasa pati atas daerah di sebelah utara pegunungan kendeng bukannya dianggap sebagai satu usaha untuk mengelakan perang. Demikian juga bahwa panembahan sena pati tidak memberikan 100 batang tombak lengkap dengan landaannya sama sekali tidak diartikan isyarat untuk mencari jalan lain selain perang. Pengakuan mataram atas kuasa pati di sebelah utara pegunungan kendeng telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kang Jeng Adi Pati dengan mengirimkan pasukannya keluar dari perbatasan memasuki lingkungan di sebelah utara pegunungan kendeng. Langkah Kang Jeng Adi Pati Pati memang menimbulkan kecemasan. Tetapi beberapa daerah tidak dapat berbuat banyak. Pasukan pati yang kuat berdasarkan atas pengakuan mataram telah menebar untuk menguasai daerah di sekitarnya merambat semakin melebar. Panembahan sena pati di mataram telah mendapat laporan dari para petugas sandinya tentang gerak. Prajurit dari pati, sehingga panembahan sena pati itu menjadi semakin berprihatin karenanya. Keprihatinan itu pun kemudian telah disampaikannya pula kepada istrinya kakak perempuan Kang Jeng Adi Pati-pati. Hamba mohon panembahan bersabar, pada suatu saat, anak itu tentu akan melihat kekeliruannya. Aku sudah berusaha untuk selalu menahan diri. Tetapi para pemimpin di mataram nampaknya semakin lama menjadi semakin sulit dikendalikan, permintaan Adimas Adi Pati semakin lama menjadi semakin tidak masuk akal. Ketika ia mohon agar aku mengakui kuasanya di sebelah utara pagunungan kendeng, aku sudah mengabulkannya, meskipun aku harus menentang arus pendapat para pemimpin di mataram. Namun yang menyakitkan hati adalah bahwa Adimas Adi Pati mohon 100 batang tombak utuh dengan landaannya bagi para prajurit pati. Bukankah hanya 100, panembahan? Ada berapa puluh ribu batang tombak yang ada di mataram? Apa arti 100 orang prajurit bertombak sebaik apapun bagi mataram? Bukan 100 batang tombak itu sendiri yang menyakitkan hati. Tetapi isyarat yang diberikan oleh permintaannya itu. Adimas Adi Pati telah memberikan isyarat bahwa 100 batang tombak itu akan dirundukannya ke arah dadaku. Kakak perempuan Kang Jeng Adi Pati Pati itu tidak menjawab. Tetapi kedua belah matanya mulai memasah. Sudahlah, bertaka panembahan Sena Pati, aku berusaha sejauh dapat aku lakukan untuk mencegah perang. Tetapi segala sesuatunya masih juga tergantung kepada Adimas Adi Pati. Kakak perempuan Adi Pati Pati itu mengangguk. Tetapi hatinya justru telah pasrah. Ia tahu bahwa suaminya telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi kesabaran seseorang memang ada batasnya. Seperti laporan-laporan yang diterima oleh Mataram, maka Kang Jeng Adi Pati Pati memang telah memperluas kuasanya. Ia menghimpun kekuatan di daerah-daerah yang telah didudukinya. Anak-anak muda telah dikumpulkan, dilatih dan disiapkan untuk maju ke medan perang. Dengan kekuatan yang besar, Pati dapat memaksakan kehendaknya atas daerah di sebelah utara Pegunungan Rendeng. Yang menolak perintah Adi Pati Pati akan mengalami nasib yang buruk. Pati akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Tetapi Demak tidak mau tunduk kepada kekuasaan Kang Jeng Adi Pati Pati. Namun karena kekuatan Demak tidak terlalu besar, maka Demak mengambil kebijaksanaan untuk mempersenjatai diri dan jika diserang akan bertahan di dalam dinding kota. Tetapi agaknya Pati juga mempunyai perhitungan yang cermat. Untuk menundukan Demak, diperlukan kekuatan yang besar. Sementara itu Pati sedang menghimpun kekuatan untuk melawan Mataram. Karena itu, maka untuk sementara Pati tidak menghiraukan Demak yang menurut perhitungan Pati tidak akan mengganggunya, karena pasukan Demak tidak akan keluar dari dinding kota. Sementara itu, beberapa orang yang tidak sependapat dengan Adi Pati Pati, tetapi tidak mampu menolak perintahnya untuk melawan Mataram, memang merasa lebih baik untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Dengan diam-diam beberapa kelompok orang telah meninggalkan daerah di sebelah utara pegunungan Kendeng. Mereka pergi ke timur atau ke barat atau menyeberangi pegunungan Kendeng pergi mengungsi ke Pajang atau ke daerah di sekitarnya. Getar dari persiapan Pati yang telah menyentuh ketenangan Pajang, telah mendapat tanggapan yang cepat dari Adi Pati Pajang. Dengan cepat Pajang membuat hubungan dengan Mataram. Kang Jeng Adi Pati di Pajang telah memberi laporan tentang kedatangan para pengungsi serta berita tentang kesiagaan Pati. Panembahan Sena Pati pun telah memerintahkan Kang Jeng Adi Pati Pajang untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Panembahan Sena Pati pun telah memerintahkan pula agar Pajang melakukan pengawasan yang ketet terhadap segala gerak gerik Pati di sebelah utara pegunungan Kendeng. Setiap gerakan hendaknya Pajang memberikan laporan kepada Mataram. Dengan demikian, maka di Pajang pun udara menjadi hangat. Para prajurit di Pajang pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Mungkin Pati akan menyerang Pajang lebih dahulu dan membuat landasan sebelum menyerang Mataram. Menurut laporan para petugas Sandinya, maka kekuatan Pati memang menjadi sangat besar. Lebih besar dari kekuatan yang mungkin dapat dihimpun oleh Pajang. Karena itu, jika Pati menyerang Pajang lebih dahulu, maka sulit bagi Pajang untuk mempertahankan diri. Tetapi para pemimpin di Pajang pun telah mencoba untuk mengurai sasaran serangan Pati. Para pemimpin di Pajang pun mengerti berdasarkan atas laporan para petugas Sandinya, bahwa Pati tidak menyerang demak yang bersiap dan mempersenjatai diri meskipun hanya terbatas di dalam lingkungan dinding kota saja. Pati tidak ingin kekuatannya berkurang jika harus bertempur melawan demak. Mungkin Pati dapat menundukan demak. Bahkan mungkin Pati mampu menumpas demak. Tetapi prajurit Pati pun akan jauh menyusut. Itu berarti bahwa kekuatannya untuk menyerang Mataram berkurang, sementara Pati tidak dapat mengharapkan orang-orang demak yang tersisa akan dapat menggantikan kekuatan yang hilang itu. Karena itu, maka Pajang pun berniat untuk melawan jika Pati datang menyerang Pajang. Melawan habis-habisan meskipun harus tumpas sampai prajurit yang terakhir. Namun Pajang pun masih juga berharap bahwa pasukan Mataram akan bergerak dengan cepat. Jika Mataram mengetahui Pati telah mulai dengan perjalanannya menuju ke Mataram, Mataram tentu tidak akan menghadapi Pati sebagaimana demak yang akan bertahan di dalam dinding kota saja. Pajang pun yakin bahwa pasukan Mataram akan menyongsong pasukan Pati. Tetapi nampaknya Kang Jeng Adi Pati-Pati tidak kehilangan perhitungan. Pati tidak dengan serta-merta menyerang Mataram lewat atau tidak lewat Pajang. Tetapi Pati benar-benar ingin mempersiapkan pasukannya sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka lingkungan di sebelah utara pegunungan Kendeng telah menjadi sanggar raksasa yang menampung latihan-latihan yang semakin meningkat. Bukan saja daerah-daerah yang ramai dan berpenghuni padat. Tetapi juga padukuhan dan padasaan-padasaan kecil yang rapi. Kang Jeng Adi Pati sendiri setiap kali berkenan menyaksikan latihan-latihan itu. Diiringi oleh kelompok-kelompok pasukan berkuda, Kang Jeng Adi Pati menilik langsung latihan-latihan yang diselenggarakan di daerah di sebelah utara pegunungan Kendeng. Dengan demikian, maka tidak ada satu daerah pun yang sempat mengabaikan perintah untuk meningkatkan latihan-latihan. Kang Jeng Adi Pati-Pati menjadi orang-orang yang sangat ditakuti. Sikapnya yang keras memaksa setiap orang mematuhinya. Kata-kata yang diucapkan merupakan paugeran yang tidak dapat diganggu-gugat. Kang Jeng Adi Pati-Pati memang tidak sekedar mengancam. Tetapi ia benar-benar menjatuhkan hukuman kepada mereka yang dianggapnya tidak menjalankan perintahnya dengan baik. Persiapan itu tidak luput dari pengamatan para petugas Sandi dari Mataram, sehingga Mataram pun mengimbangi kesiagaan itu pula. Dengan demikian, maka setiap senapati prajurit, setiap pemimpin dari satu kelompok atau kesatuan, tidak lagi mempunyai kesempatan untuk meninggalkan pasukannya. Karena itu, maka ternyata pada saatnya, Suandaru tidak dapat datang ke Tanah Perdikan Menoreh menunggui pernikahan prastawa. Suandaru memang sudah berhubungan dengan Untara di Jatianom dan membicarakan kemungkinan untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Sebenarnya Untara juga tidak berkeberatan, asal Suandaru tidak terlalu lama berada di Tanah Perdikan. Bukankah kau hanya memerlukan waktu satu dua hari saja? bertanya Untara. Tetapi Suandaru sendiri akhirnya menganggap bahwa sebaiknya ia tidak pergi. Kecuali ia akan merasa diburu oleh waktu, juga bayangan-bayangan yang menggelisahkan. Maka akhirnya Suandaru hanya akan mengutus dua orang pengawal kademangan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ayah tentu akan mengerti, berkata Pandanwangi. Tanah Perdikan Menoreh tentu juga mendapat perintah yang sama dengan kita di sini. Ya, Kakang Agung Sedayu tentu juga akan dapat memberikan penjelasan, jawab Suandaru, apalagi persoalan pernikahan prastawa yang sudah jelas dan Nampaknya tidak ada lagi hambatan yang akan dapat mengganggu. Dalam keadaan yang paling gawat, Pandanwangi memang lebih senang berada di rumah bersama anaknya. Karena pati akan dapat bertindak dengan tiba-tiba dan tidak diduga lebih dahulu. Dalam pada itu, meskipun Agung Sedayu dalam kesibukan mempersiapkan para prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh, namun Agung Sedayu memerlukan menyediakan waktunya untuk menunggui wacana memasuki saat-saat pernikahannya. Tidak ada upacara yang berlebihan. Semuanya berlangsung dengan sederhana, namun peristiwa itu merupakan saru kebahagiaan bagi keluarga kanti. Bahkan Raraulan pun ikut merasa berbahagia pula. Beberapa kali ia berkata kepada kanti, tersenyumlah. Kau akan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Kanti memang tersenyum. Tetapi dari kedua belah matanya telah menitik air keharuan. Namun kemudian, Agung Sedayu tidak dapat pula menyingkir dari keterlibatannya saat upacara pernikahan prastawa. Apalagi karena Suandaru dan Pandanwangi tidak dapat hadir di Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu dan Sekar Miras seakan-akan harus mewakili mereka berdua. Tetapi prastawa ternyata juga menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan. Di mana ketegangan semakin meningkat, maka prastawa memang minta agar upacara pernikahannya dapat dibatasi. Letak tanah perdikan ini lebih menguntungkan daripada Jatianom dan Sangkal Putung, berkata Ki Gede, jika Pati datang ke Mataram, maka kemungkinan yang terbesar akan datang dari arah timur. Bukan mungkin akan singgah lebih dahulu di Pajang. Tetapi rasa-rasanya segan juga untuk mengadakan upacara berlebihan dalam suasana seperti ini Paman, jawab prastawa. Ki Gede tersenyum. Katanya, baiklah. Aku puji sikapmu. Upacara yang berlebihan pada saat seperti ini akan dapat menimbulkan persoalan di hati para pengawal yang sehari-hari harus menjalani latihan-latihan yang berat. Sementara itu, lumbung tanah perdikan ini telah diisi untuk berjaga-jaga jika peperangan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan sawah tidak tergarap. Upacara yang berlebihan akan berarti mempergunakan bahan yang banyak pula, terutama beras yang sebenarnya dapat disumbangkan untuk ikut mengisi lumbung persediaan itu. Prastawa menarik nafas panjang. Sebenarnya ia lebih senang untuk diselenggarakan dengan sederhana sebagaimana pernikahan wacana dan kanti. Tetapi keluarga Angerni nampaknya ingin upacara tetap berlangsung meskipun tidak berlebihan. Kau jangan mencegah keramaian yang sudah direncanakan. Pandai-pandai sajalah mencari keseimbangan. Ada pula baiknya jika keramaian itu dapat ditonton pula oleh para pengawal yang selama ini tenggelam dalam latihan-latihan yang berat. Mungkin justru akan dapat mengendorkan ketegangan jantung. Mereka, tentu saja dalam keterbatasannya, tidak semua pengawal di seluruh tanah perdikan ini akan mendapat kesempatan. Prastawa mengangguk-angguk pendapat pamannya itu ternyata sangat menarik. Ia akan minta keluarga Angerni mengundang para pemimpin pengawal tanah perdikan dari padukuhan-padukuhan yang terpencar, sehingga mereka merasa mendapat perhatian. Tidak hanya untuk mengemban tugas-tugas berat, tetapi juga di saat-saat yang memberikan kegembiraan. Ketidak datangan Suandaru dan Pandanwangi memang membuat prastawa kecewa. Tetapi ia dapat mengerti sepenuhnya bahwa keadaan tidak mengijankan keduanya datang hanya sekedar untuk menunggui saat-saat pernikahannya. Tetapi kedua utusan dari Sangkal Putung telah mengurangi perasaan kecewa itu. Dalam keadaan yang gawat serta saat tugas yang berat membebaninya, Suandaru dan Pandanwangi tidak melupakannya. Meskipun mereka tidak dapat datang, namun utusan itu menyatakan perhatian mereka terhadap pernikahan prastawa di tanah perdikan menoreh. Ternyata sebagaimana dikehendaki oleh Kigede, upacara dan keramaian saat pernikahan prastawa justru dapat menjadi saat-saat untuk mengendorkan ketegangan yang mencengkam tanah perdikan menoreh. Para pemimpin pengawal dan bahkan para pemimpin prajurit dari pasukan khusus dapat ikut menonton keramaiannya yang diselenggarakan dua malam. Berturut-turut dengan penonton yang berlainan. Bahkan prastawa sendiri telah mengembangkan gagasan itu. Ia telah berhubungan dengan orang-orang tanah perdikan yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pertunjukan apapun. Prastawa telah bekerja bersama mereka untuk menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan di padukuhan-padukuhan untuk memberikan hiburan kepada para pengawal. Tidak ada hubungannya dengan hari pernikahanku, berkata prastawa kepada mereka yang menyelenggarakan pertunjukan, gagasan itu memang timbul karena keramaian yang akan diselenggarakan di hari pernikahanku. Tetapi pertunjukan-pertunjukan di padukuhan-padukuhan itu akan diselenggarakan tidak pada saat pernikahan. Tetapi satu-dua pekan kemudian sebagai satu kegiatan tersendiri. Ternyata gagasan itu mendapat tanggapan yang baik. Namun prastawa menyadari bahwa penyelenggaraannya tidak sederhana cetusan gagasan itu sendiri. Terutama dari segi kesiagaan. Demikianlah, pernikahan prastawa dengan Angerni berlangsung dengan selamat. Tidak ada kesan terlepas dan bahkan mengabaikan suasana yang gawat. Bahkan gagasan ki-gede yang berkembang untuk menyelenggarakan hiburan bagi para pengawal dan anak-anak muda yang seakan-akan tenggelam dalam ketegangan. Hiburan akan dapat memberikan kesegaran bagi mereka, berkata prastawa kepada mereka yang menyatakan kesediaannya membantu gagasan itu. Di hari-hari pertama dalam kehidupannya sebagai seorang suami, prastawa tidak dapat meninggalkan. Tugas-tugasnya sepenuhnya. Setelah pada hari kelima, Angerni dibawa kembali ke rumah prastawa, maka prastawa telah kembali ke dalam tugas-tugasnya. Namun Angerni yang sudah mengetahui kedudukan dan tugas suaminya, sama sekali tidak mengeluh. Ia pun mengerti bahwa jika perang benar-benar pecah, maka suaminya sebagai pemimpin pengawal di Tanah Perdikan Menoreh, akan segera berada di Medan. Seperti daerah-daerah yang lain, maka sehari-hari Tanah Perdikan Menoreh diwarnai dengan kesiagaan penuh dari para pengawal Tanah Perdikan. Demikian pula para prajurit di barak pasukan khusus. Atas kebijaksanaan Agung Sedayu, serta atas izin Kigede, maka para prajurit itu pun memperluas lingkaran arna latihan mereka di lareng-lareng pegunungan. Meskipun latihan-latihan itu memberikan kesan dan suasana yang tegang, namun kehadiran para prajurit itu juga membantu memberikan sedikit ketenangan kepada orang-orang Tanah Perdikan Menoreh dan sekitarnya jika pada suatu saat musuh benar-benar akan datang. Sebagaimana Agung Sedayu sendiri yang memiliki kemampuan secara pribadi yang tinggi, maka kemampuan pribadi para prajurit dari pasukan khusus itu mendapat penilikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi Agung Sedayu tidak hanya sekedar melihat kemampuan mereka, tetapi Agung Sedayu pun langsung menangani mereka, terutama para pemimpin kelompok yang kemudian kemampuan itu harus mengalir kepada setiap prajurit di dalam barak pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh itu. Dalam pada itu, panembahan senapati masih harus menahan diri. Hampir setiap hari panembahan senapati mendapat laporan gerakan yang dilakukan oleh pasukan pati. Ternyata dalam keadaan yang gawat itu, ada saja orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan diri sendiri. Terutama para prajurit pati yang seperti air yang tumpah mengalir ke segala arah di sebelah utara pegunungan kendeng. Yang menjadi perhatian Kang Jeng Adipati-pati terutama kekuatan dan kemampuan tempur pasukannya. Tetapi dalam pemusatan pengamatan atas kekuatan dan kemampuan itu, Kang Jeng Adipati dan para pemimpin tertinggi pati, lupa mengamati tingkah laku para senapati yang memimpin kesatuan-kesatuan prajurit yang bergerak di seluruh daerah sebelah utara pegunungan kendeng. Dengan demikian, maka kadang-kadang telah terjadi perbuatan-perbuatan yang justru dapat mencemarkan nama baik serta kewibawaan pati sendiri. Untara yang bersiaga sepenuhnya di Jatianom terkejut ketika lima orang yang mengaku mengungsi dari daerah sebelah utara pegunungan kendeng telah dihadapkan kepadanya oleh prajurit-prajuritnya. Kami belum mengenal mereka. Apalagi mereka mengaku datang dari daerah di sebelah utara pegunungan kendeng, berkata pemimpin kelompok prajurit yang membawa kelima orang itu. Untara mengangguk-angguk. Namun nampaknya orang-orang itu memang bukan orang-orang yang berniat buruk menurut wujud, sikap dan kata-katanya. Tetapi wujud lahiriah itu memang belum merupakan kepastian sikap mereka yang sebenarnya. Ketika untara bertanya kepada mereka tentang asal-asul mereka, maka orang yang tertua di antara mereka berkata, Kami tinggal di sebelah padepokan kecil di daerah kuhu, anak emas. Tetapi kami tidak dapat menahan diri untuk tetap tinggal. Setelah kami menitipkan keluarga kami, maka kami berniat untuk menemui seseorang yang pernah aku kenal dengan baik beberapa sepuluh tahun yang lalu. Yang menurut pendengaran kami tinggal di sebelah timur Gunung Merapi. Di manakah letaknya padepokan kuhu itu? Bertanya untara kemudian. Kuhu adalah nama sebuah tempat di utara Pegunungan Kendeng. Di tepi Kaligandu. Kami meninggalkan kuhu menyusuri Kaligandu sampai ke lereng Pegunungan Kendeng. Kemudian dengan susah payah merayap di lereng Pegunungan Kendeng ke arah barat. Untara mendengarkan cerita itu dengan seksama. Sementara orang yang tertua di antara mereka pun nampak bersungguh-sungguh. Dengan nada dalam orang itu bercerita selanjutnya, berhari-hari kami menempuh perjalanan. Kami menembus hutan-hutan lereng Pegunungan, menyebarangi Kaliglempis, Kaliganding, Kaliglugu dan kemudian menyusuri Kaliguter. Ada niat kami pergi ke Pajang. Tetapi kemudian kami putuskan untuk pergi ke lereng sebelah timur Gunung Merapi. Tetapi di daerah ini kami memang asing, ternyata dicurigai oleh sekelompok prajurit peronda, sehingga kami telah dibawa kemari. Kami memang tidak membayangkan bahwa di sini ada sepasukan prajurit yang terhitung besar dan kuat. Namun dengan demikian, kami justru merasa aman di daerah yang bagi kami masih asing ini. Siapakah yang kalian cari di daerah ini? Apakah kalian tidak mengetahui nama padukuhannya? Bertanya untara. Sebenarnya aku adalah bekas seorang prajurit Pajang di masa lampau. Tetapi aku sudah mengundurkan diri dan tinggal di sebuah padepokan kecil. Di daerah ini aku mempunyai seorang kawan yang aku kenal dengan baik. Tetapi sudah lama tidak bertemu. Aku juga tidak tahu, apakah ia masih hidup atau sudah tidak ada lagi. Siapakah namanya? Aku adalah anak Jatianom sejak lahir. Mungkin aku dapat mengenalnya. Menurut ingatanku, rumahnya di Banyu Asri, berkata orang tua itu. Banyu Asri memang dekat dengan tempat ini. Hanya beberapa puluh patok saja. Namanya Widura, jawab orang itu. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, aku mengenal orang itu dengan baik, Kisanak. Paman Widura memang tinggal di Banyu Asri. Ia sudah tua memang. Tetapi Paman Widura masih hidup dan tetap tegar sebagaimana masa mudanya. Kisanak mengenalnya, wajah orang tua itu menjadi terang, Jadi aku tidak sia-sia menempuh perjalanan yang jauh ini. Ya. Tetapi sekarang Paman Widura tidak berada di Banyu Asri. Ia lebih banyak berada di sebuah padepokan kecil di sisi timur daerah ini. Oh, orang itu menjadi kecewa, jadi Ki Widura sudah tidak ada di rumahnya lagi. Paman Widura masih sering pulang. Tetapi ia kini memimpin sebuah padepokan kecil, sehingga Paman Widura lebih sering berada di padepokannya. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara sebelum orang itu minta izin untuk pergi ke padepokan, Pamannya Untara yang tidak begitu saja mempercayainya telah mendahuluinya berkata, Baiklah, jika Kisanak akan pergi menemui Paman Widura, biarlah kami mengantarkannya. Kami tidak ingin menahan Kisanak lebih lama di sini, Sementara itu mungkin ada sesuatu yang dapat kami dengar dari Kisanak berlima. Wajah orang-orang itu menjadi cerah kembali. Dengan serta merta orang itu menyahut, Terima kasih, nger. Terima kasih. Demikianlah, maka Untara sendiri ternyata akan mengantar orang-orang itu menemui Pamannya, Sekaligus meyakinkan bahwa orang-orang itu justru tidak berbahaya bagi Pamannya. Di samping itu, Untara memang ingin mendengar cerita mereka di sepanjang perjalanan mereka Serta sikap prajurit pati terhadap orang-orang yang tinggal di sebelah utara pegunungan Kendeng. Bersama sekelompok prajurit berkuda, Untara telah mengantar kelima orang itu. Ketika Untara menawarkan untuk meminjami mereka kuda, Maka dengan ucapan terima kasih, mereka pun menerimanya. Apakah letak pada pokan itu jauh? Bertanya salah seorang dari mereka. Tidak, jawab Untara, tetapi Kisanak tentu sudah letih. Mudah-mudahan perjalanan pendek ini tidak membuat Kisanak semakin letih. Terima kasih, nger. Kami sangat menghargai sikap nger. Bukankah sikapku biasa-biasa saja, Kisanak, jawab Untara sambil tersenyum. Demikianlah, maka sebuah iring-iringan kecil telah menuju ke padepokan orang bercambuk yang kemudian dipimpin oleh Ki Widura. Padepokan kecil yang tidak banyak dibicarakan orang. Ketika mereka memasuki halaman padepokan yang terhitung luas, Maka Widura yang agak terkejut telah turun ke halaman untuk menyongsongnya. Untara yang telah turun dari kodanya pun kemudian berkata, Kami mengantarkan beberapa orang yang mencari paman. Widura mengerutkan dahinya. Namun ketika orang tertua di antara kelima orang itu melangkah mendekatinya, Maka Widura pun langsung menyebut namanya, Kilurah Wiranata. Dengan akrab Widura menerima orang yang mencarinya itu. Demikian pula orang itu. Menurut sikapnya, mereka memang, dua orang sahabat yang telah lama tidak bertemu. Marilah, marilah naik ke pendapa. Widura mempersilahkan tamu-tamunya dan untara untuk naik. Sementara beberapa orang prajurit berkuda yang menyertai mereka itu, Dipersilahkan duduk di serambi gandok pada bangunan induk padepokan itu. Untara hanya tersenyum-senyum saja ketika kedua orang tua itu saling mempertanyakan keselamatan mereka dan lingkungan mereka masing-masing. Namun dengan demikian untara yakin, Bahwa orang-orang itu benar-benar sudah saling mengenal dengan pamannya sebagaimana dikatakannya. Meskipun demikian, untara tidak kehilangan kewaspadaan. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Meskipun orang itu bekas prajurit pajang dan sahabat lama pamannya, Namun masih ada kemungkinan orang itu bekerja untuk kang jeng adi pati-pati dalam tugas sandi di Jatianom, Karena di Jatianom terdapat pasukan yang akan dapat menghambat gerak prajurit pati benar-benar akan menyerang Mataram. Dalam pertempuran itu, untara sempat bertanya tentang banyak hal kepada orang-orang yang mengaku tinggal di sebuah padepokan kecil di kuhu itu. Prajurit pati seakan-akan tidak terkendali lagi, berkata kilurah Wiranata, Mungkin tingkah laku mereka sama sekali tidak dikehendaki oleh kang jeng adi pati-pati. Namun beberapa orang sena pati seakan-akan telah memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan diri sendiri. Sangat memperhatinkan, desis untara. Sementara kang jeng adi pati lebih mementingkan penyusunan kekuatan yang sebesar-besarnya daripada Sikap dan tingkah laku prajurit-prajuritnya itu, berkata kilurah Wiranata. Menurut kilurah, apakah kang jeng adi pati mempersiapkan diri untuk menyerang Mataram atau sekedar bertahan jika Mataram menyerang, berkata untara. Apakah ada kemungkinan Mataram yang akan menyerang, kilurah Wiranata justru bertanya. Kemungkinan itu selalu ada. Karena kang jeng adi pati-pati tidak mau lagi menghadap ke Mataram, maka hal itu dapat diartikan bahwa pati tidak mengakui lagi kemungkinan Mataram. Tetapi kilurah itu pun berkata, menurut penglihatanku, pati telah bersiap untuk menyerang ke Mataram. Persiapan untuk itu telah dilakukan. Dukungan perbekalan dan perlengkapan telah diatur sebaik-baiknya. Untara mengangguk-angguk. Ia menjadi semakin yakin, bahwa kilurah Wiranata benar-benar bermiat untuk menyingkir dari prajurit-prajurit pati yang kehilangan kendali. Apa yang dikatakannya, ternyata sama sebagaimana dilaporkan oleh para petugas Sandi. Karena itulah, maka Untara pun telah minta diri kepada pamannya dan menyerahkan kelima orang tamu itu kepada Ki Widura. Tetapi ketika Widura mengantar Untara itu sampai kergol halaman, Untara sempat berdesis, bagaimanapun juga, Paman harus berhati-hati. Meskipun orang itu, dahulu sahabat Paman, tetapi dalam keadaan seperti ini, banyak hal yang tidak terduga-duga dapat terjadi. Widura mengangguk sambil tersenyum. Katanya, ya, aku akan berhati-hati. Nampaknya mereka akan tinggal di padepokan ini selama mereka dalam pengungsian. Demikianlah, maka Untara pun segera meninggalkan padepokan kecil itu bersama para pengiringnya. Namun kemudian Untara telah mengirimkan utusan kepada Suandaru, bahwa kemungkinan terbesar Pati akan segera bergerak ke Mataram. Sebenarnya lah Pati memang berniat untuk menyerang Mataram. Pasukan yang telah dihimpun menjadi semakin besar. Di samping para prajurit dan pengawal lingkungan masing-masing yang ikut serta dihimpun oleh Kang Jeng Adi Pati, maka kemudian hampir setiap laki-laki yang masih pantas untuk bertempur telah dipanggil pula untuk memperkuat pasukan yang akan menyerang Mataram. Para petugas Sandi dengan sangat berhati-hati mengikuti rencana gerak pasukan Pati. Ternyata menilik persiapan yang mendahului gerak pasukan, maka Pati tidak akan menyerang Pajang sebagaimana Pati menghindari benturan kekuatan melawan Demak. Apalagi Demak agaknya lebih memusatkan pertahanannya di dalam dinding kota. Panembahan Senapati memang menjadi semakin prihatin atas sikap Kang Jeng Adi Pati-Pati. Sementara itu, istri Panembahan Senapati, kakak perempuan Kang Jeng Adi Pati-Pati, setiap kali hanya dapat menangis. Putera Panembahan Senapati yang lahir dari kakak perempuan Kang Jeng Adi Pati-Pati itu, ikut pula menjadi gelisah. Apalagi kedudukannya sebagai pangeran Adi Pati Anom di Mataram, yang oleh Panembahan Senapati diharapkan akan dapat menggantikan kedudukannya, memimpin pemerintahan di Mataram. Bahkan Panembahan Senapati berharap bahwa puteranya itu kelap tidak saja akan diangkat menjadi seorang Panembahan, tetapi diharapkannya akan dapat diangkat menjadi seorang raja yang kuasanya melampaui kuasa Panembahan Senapati sendiri. Dalam pada itu, benturan-benturan kekerasan telah terjadi di saat Kang Jeng Adi Pati-Pati mempersiapkan perbekalan dan perlengkapan di jalur yang akan dilalui oleh pasukannya. Meskipun Pati berusaha untuk merahasiakannya, tetapi para petugas Sandi dari Mataram dapat membuat urayan rencana perjalanan pasukan Kang Jeng Adi Pati. Atas dasar laporan itu, maka Panembahan Senapati telah memerintahkan pasukan Mataram di Jatianom untuk bersiaga sepenuhnya. Menurut perhitungan para petugas Sandi, pasukan Pati akan melewati jalur jalan tidak terlalu jauh dari Jatianom. Dengan demikian, maka Untara telah memperintahkan semua kekuatan yang ada di Jatianom dan sekitarnya untuk siap bergerak setiap saat. Suandaru telah mendapat perintah untuk menghimpun kekuatan yang ada di sekitar Kademangan Sangkal Putung. Untuk menjaga segala kemungkinan, maka Untara telah memerintahkan membentuk pasukan yang terdiri dari beberapa kelompok prajurit untuk bergerak ke depan. Sesuai dengan petunjuk para petugas Sandi, tentang jalur yang mungkin akan dilewati oleh para prajurit Pati. Untara telah memberikan isyarat, agar pasukan itu jika perlu berusaha menghambat kemajuan pasukan Pati, jika benar Pati bergerak sesuai dengan perhitungan. Meskipun demikian Untara tidak dengan serta-merta memerintahkan pasukannya tanpa pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Karena itu, maka sebelum Untara memutuskan untuk memberangkatkan pasukannya itu, ia telah memanggil Sabung Sari. Sabung Sari, berkata Untara hati-hati, menurut pendapatku, tidak ada orang yang lebih baik yang akan aku serahi beberapa kelompok prajurit untuk melihat agak jauh ke depan, selain kau. Aku ingin kita mengetahui segera jika terjadi gerak lawan yang berbahaya bagi kita di sini. Aku siap melaksanakan, jawab Sabung Sari. Tetapi bagaimana rencanamu dengan pernikahanmu? Menurut pendengaranku, wacana telah melaksanakan pernikahannya. Prastawan juga sudah. Karena itu, maka untuk memastikan apakah aku akan memberikan perintah kepadamu, aku berbicara dengan kau lebih dahulu. Maksud gitu menggung. Jika kau memang ingin melaksanakan pernikahanmu sebelum perang benar-benar terjadi, maka perintah ini akan aku berikan kepada orang lain. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk pergi ke Mataram. Tidak gitu menggung, jawab Sabung Sari, aku tidak akan mendahulukan kepantinganku, justru keadaan sudah menjadi sangat gawat. Aku akan melaksanakan perintah gitu menggung, membawa beberapa kelompok prajurit bergerak maju menyongsong mereka. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa Sabung Sari memang memiliki tekat seorang prajurit. Sejak ia menyadari bahwa ia telah memilih jalan yang sesat dan kemudian berusaha untuk memperbaikinya, maka ia benar-benar seorang prajurit pilihan. Karena itu maka Untara pun berkata, baiklah, kau akan memimpin kelompok itu. Kau akan membawa tiga kelompok prajurit yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang ditambah seorang pemimpin kelompok. Demikianlah, maka dalam waktu yang terhitung singkat, Sabung Sari telah mempersiapkan satu pasukan kecil yang terdiri dari tiga kelompok. Dalam waktu dua hari dua malam, segalanya harus sudah bersiap sehingga pada hari yang ketiga, menjelang senja, paswak itu telah dilepas oleh Untara. Tiga kelompok prajurit terpilih yang masing-masing dipilih oleh seorang pemimpin kelompok telah bergerak menyongsong jalur yang diperhitungkan akan dilalui prajurit pati jika mereka akan menuju ke Mataram namun menghindari pajang. Sabung Sari memang sengaja membawa pasukannya berjalan di malam hari. Mereka tidak ingin pasukan itu diketahui oleh banyak orang sehingga diketahui oleh petugas sandi dari pati. Bahkan pasukan induk kecilnya itu telah mengambil jalur jalan lain dari jalan yang sedang mereka amati. Hanya dua orang dan di belakangnya dua orang yang meyakinkan keselamatan kedua orang yang terdahulu sejalan yang berjalan melalui jalur jalan yang mereka perhitungkan akan dilalui oleh pasukan pati. Sabung Sari telah memberikan pesan-pesan kepada keempat orang itu. Mereka harus memberikan laporan di tempat-tempat tertentu kepada para prajurit yang akan ditugaskan menemui mereka. Semua hubungan akan terjadi tanpa banyak menarik perhatian orang lain, sementara induk pasukan itu akan berusaha untuk menghindari lingkungan yang banyak didiami orang. Mereka lebih banyak berjalan di pinggir-pinggir hutan, menyusuri sungai dan padang-padang yang sepi. Dengan demikian maka perjalanan pasukan itu memang menjadi lambat. Tetapi bagi Sabung Sari, perjalanan yang lambat itu akan lebih baik daripada perjalanan yang tidak berarti sama sekali karena dengan mudah diketahui oleh lawan atau bahkan dijebak oleh kekuatan yang tidak tertandingi. Ketika Fajar menyingsing maka Sabung Sari telah membawa pasukannya ke sebuah padang perdu di pinggir hutan tidak jauh dari sebuah tempat yang mulai dihuni oleh meskipun masih belum ramai. Padukuhan yang sedang mulai tumbuh itu disebut sebagaimana nama hutan itu, Ngaru-Aru. Sabung Sari memberi kesempatan kepada para prajuritnya untuk berburu. Sebagai prajurit yang ditempa dengan keras oleh untara maka mereka sama sekali tidak membawa bekal apapun dari barak mereka kecuali senjata. Beberapa orang memang dilengkapi dengan alat berburu. Busur dan anak panah yang juga dapat dipergunakan untuk bertempur dan menghambat gerak maju lawan. Namun dalam pada itu, Sabung Sari pun juga memerintahkan enam orang prajurit untuk menyebar mencari keterangan tentang jalur jalan yang dipersiapkan oleh pati. Karilah keterangan tentang kemungkinan pati membuat dan menyiapkan lumbung-lumbung padi atau jagung untuk mendukung gerak pasukan mereka. Usahakan untuk mengetahui lingkungan manakah yang telah dipengaruhi atau bahkan dikuasai oleh prajurit-prajurit pendahulu dari pati. Demikianlah, enam orang prajurit itu pun membagi diri menjadi tiga kelompok kecil. Masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Mereka dibekali dengan uang dan kelengkapan lain karena hal itu akan diperlukan untuk mendapatkan keterangan dari orang lain. Kepada keenam orang itu Sabung Sari berpesan, sebelum matahari terbenam, kalian harus sudah berada kembali di tempat ini. Karena itu, kalian harus dapat memperhitungkan jarak penilikan mereka di sekitar tempat ini. Demikianlah, maka keenam orang itu pun kemudian meninggalkan ngaru-aru. Mereka berpisah tidak jauh dari padukuhan yang mulai dihuni orang itu untuk memilih harah berbeda. Daerah di sekitar lingkungan itu memang masih belum terlalu ramai. Namun dengan ketajaman naluri mereka, maka keenam orang yang berpisah menjadi tiga kelompok itu telah melintas menuju ke tempat yang lebih banyak dihuni orang. Ketiga kelompok kecil itu telah berusaha berhubungan dengan orang-orang yang mereka temui. Mereka telah singgah di kedai-kedai kecil. Di pasar-pasar yang tidak terlalu banyak dikunjungi orang atau di tempat-tempat yang menarik perhatian mereka. Dua orang di antara mereka yang berpapasan dengan beberapa orang laki-laki yang berjalan beriringan telah berhenti sejenak. Dalam pakaian yang sederhana, maka kedua orang itu memang tidak banyak menarik perhatian orang-orang yang berpapasan itu. Namun justru sebaliknya, kedua orang itulah yang memperhatikan. Iring-iringan beberapa orang laki-laki yang membawa berbagai macam peralatan itu. Kemana mereka pergi, desis seorang dari kedua orang prajurit itu. Apakah mereka pergi ke sawah? Yang lain justru bertanya. Aku kira tidak. Jika mereka pergi ke sawah, tentu tidak beriringan seperti itu. Nampaknya mereka sedang mengerjakan sesuatu. Kedua orang prajurit itu pun kemudian sepakat untuk mengamati iring-iringan itu. Namun keduanya harus berhati-hati. Mereka tidak boleh terjebak ke dalam kesulitan. Apalagi jika hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas mereka. Ternyata iring-iringan itu menuju ke sebuah pategalan. Nampaknya tanah di tempat yang agak tinggi itu kekurangan air dan tidak begitu subur, sehingga tidak dijadikan tanah persawahan. Tetapi tempat itu digarap sebagai tanah pategalan yang ditanami pohon kelapa, pohon buah-buahan dan di beberapa kotak dicoba untuk ditanami jagung dan padi gaga. Kedua orang prajurit itu menjadi semakin berhati-hati. Mereka tidak berani dengan serta-merta mendekati pategalan itu. Mereka sudah menduga bahwa beberapa orang laki-laki itu tidak akan menggarap pategalan mereka. Tetapi mereka tentu sedang melakukan sesuatu di pategalan mereka. Karena itu, maka kedua orang prajurit itu berusaha untuk mendekati pategalan itu tanpa diketahui oleh orang-orang yang sudah hilang di dalam rimbunnya pepohonan di pategalan. Semakin dekat keduanya dengan pategalan itu, maka mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka mulai mendengar orang yang bukan saja berakap-cakap, tetapi meneriakan perintah-perintah. Mereka kemudian terkejut ketika mereka melihat kesibukan di pategalan itu. Bahkan kemudian mereka melihat beberapa buah bangunan yang telah dibuat di pategalan itu. Itu tidak biasa, desis salah seorang prajurit itu. Ya, orang-orang padukuhan itu tidak akan membangun barak di tengah-tengah pategalan. Tentu ada sesuatu yang tidak biasa, sahut yang lain. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat bukan saja bangunan-bangunan sederhana dari bambu dan beratap ilalang. Tetapi juga beberapa buah pedati. Padi, desis salah seorang dari kedua orang prajurit. Tahulah kedua orang prajurit itu, bahwa bangunan itu tentu termasuk lumbung-lumbung padi yang dipersiapkan oleh para prajurit pati. Dengan demikian, maka perhitungan untara berdasarkan laporan-laporan para petugas Sandi tidak salah. Bahwa prajurit pati akan melewati lingkungan tadi lingkungan yang masih belum terlalu banyak dihuni orang. Bahkan yang mereka lihat kemudian, bukan saja padi yang diturunkan dari beberapa pedati dan dimasukkan ke dalam lumbung. Tetapi juga peralatan dan senjata. Kedua orang itu tidak menunggu terlalu lama. Mereka harus meninggalkan tempat itu sebelum mereka diketahui oleh orang-orang yang sedang sibuk itu. Karena menurut pengamatan kedua orang prajurit itu, di antara mereka terdapat sekelompok prajurit pati yang mengawal bahan makanan dan peralatan itu. Tetapi juga sekelompok yang lain yang mempersiapkan tempat itu. Demikianlah, maka kedua orang prajurit itu pun dengan sangat berhati-hati telah meninggalkan pategalan itu. Mereka berusaha agar mereka selalu berada di belakang gerumbul-gerumbul perdu di saat mereka berjalan menjauhi pategalan itu. Kita melihat padukuhan terdekat. Beberapa orang laki-laki yang membantu mengangkat dan memindahkan bahan makanan dan perbekalan itu tentu berasal dari padukuhan itu, berkata salah seorang dari mereka. Kawannya mengangguk-angguk sambil berdesis, Marilah. Mudah-mudahan kita mendengar tentang sesuatu. Kedua orang itu pun kemudian telah pergi ke sebuah padukuhan. Dengan hati-hati mereka memasuki regol. Namun padukuhan itu nampak sepi. Untuk beberapa saat mereka melihat-lihat keadaan padukuhan itu. Namun yang mereka jumpai kebanyakan hanyalah orang-orang perempuan, kanak-kanak dan orang-orang tua. Di sebuah simpang ampat dilihatnya seorang perempuan yang sedang sibuk menyapu jalan di depan rumahnya. Kedua orang prajurit itu pun kemudian mendekatinya. Agak tidak mengejutkan, maka beberapa langkah sebelum mendekati perempuan itu, keduanya telah berhenti dan mengangguk normat. Perempuan itu memandangi mereka dengan kerut di dahinya. Namun di penglihatannya, kedua orang itu adalah orang kebanyakan yang kebetulan lewat padukuhannya. Seorang di antara prajurit itu pun kemudian bertanya, apakah di padukuhan ini ada sebuah kedai nasi? Kami adalah dua orang pejalan yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Sejak pagi kami belum makan, karena kami tidak menemukan sebuah kedai pun di sepanjang perjalanan. Kejalanan kami. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang itu menggelengkan kepala sambil berkata, Sayang kisana. Di padukuhan ini tidak ada sebuah kedai pun di saat seperti ini. Di pagi hari, ada kedai kecil yang menjual makanan di sebelah sebuah warung kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, serta beberapa orang berjualan arang anyaman dan gula kelapa yang sering diambil oleh pedagang gula dari padukuhan lain. Tetapi hanya sampai menjelang tengah hari. Kedua orang prajurit itu mengangguk-angguk. Namun salah seorang di antara para prajurit itu berkata, Sayang sekali. Aku mempunyai uang, tetapi aku tidak dapat membeli makanan apapun juga. Jika aku haus, aku dapat mencari sebuah belik yang bening, atau jika kebetulan menjumpai persediaan air di dalam gentong yang memang diletakkan di depan regol-regol halaman. Tetapi jika aku kelaparan seperti ini, bagaimana kami mendapatkan nasi? Perempuan itu nampaknya menjadi ibah. Karena itu, maka katanya, aku mempunyai sedikit nasi di rumah. Apakah kalian mau makan nasi di rumahku? Kedua orang prajurit itu pun kemudian saling berpandangan. Namun seorang di antara mereka pun berkata, Terima kasih Nyi. Tetapi kami tidak ingin merugikan. Karena itu, biarlah nasi itu kami tukar dengan uang. Oh, tidak. Aku dengan ikhas memberikan nasi itu kepada kisanak berdua. Bukan kami menolak. Nyi tetapi sudah menjadi ketetapan hati kami untuk tidak berhutang budi dalam pengembaraan kami. Karena itu, jika uang kami ditolak, maka kami terpaksa tidak dapat menerima pemberianmu itu. Tetapi untuk kemurahan hati itu, kami mengucapkan beribu terima kasih. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, salah seorang prajurit itu pun berkata, Baiklah Nyi. Kami mohon diri. Kami akan meneruskan perjalanan dengan perut yang kelaparan. Perempuan itu memang menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia berkata, Baiklah. Aku terima uang kisanak. Tetapi yang penting bagiku, bukan uang kisanak itu. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kisanak berdua melanjutkan perjalanan dalam keadaan sangat lapar. Kedua orang prajurit itu tertegun. Seorang di antara mereka pun kemudian mengambil sekeping uang dari kantong ikat pinggangnya dan memberikannya kepada perempuan itu. Perempuan itu terkejut. Sambil memandangi uang itu ia berkata, Ini terlalu banyak kisanak. Biarlah Nyi. Kami hanya membawa bekal uang. Ternyata dalam keadaan yang paling sulit, uang itu tidak dapat membantu. Ketika kami kelaparan dan kami tidak menemukan kedai, uang itu tidak ada gunanya sama sekali. Perempuan itu masih saja ragu-ragu. Namun kemudian katanya, Marilah, aku akan menyediakan nasi seadanya. Terima kasih Nyi. Kami menunggu di sini, jawab salah seorang prajurit. Maksud kisanak, aku harus membungkus nasi itu, bertanya perempuan itu pula. Jika tidak berkeberatannya, jawab prajurit itu, Dengan demikian, maka sebagian akan dapat kami bawa untuk makan malam nanti. Perempuan itu pun kemudian telah masuk ke dalam regol halamannya. Beberapa saat kedua orang prajurit itu menunggu sambil duduk di pinggir jalan. Ketika perempuan itu keluar lagi, maka ia sudah membawa dua bungkus nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Sambil menyerahkan kedua bungkus nasi, perempuan itu pun berkata, Hanya seadanya sayur kacang panjang yang aku petik di kebun belakang. Terima kasih Nyi, terima kasih, berkata salah seorang prajurit itu sambil mengangguk dalam-dalam. Namun kemudian prajurit itu bertanya, Tetapi Nyi, nampaknya padukuhan ini sepi sekali. Aku hampir tidak pernah bertemu dengan laki-laki. Mereka bekerja di pategalan, jawab perempuan itu. Bekerja apanya? Apakah memang musimnya menggarap pategalan sekarang ini? Tidak. Mereka tidak mengerjakan pategalan, jawab perempuan itu. Kedua orang prajurit itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka pun kemudian bertanya, Lalu, apa yang mereka lakukan jika mereka tidak mengerjakan pategalan? Aku tidak tahu. Tetapi tiga hari yang lalu, sekelompok prajurit telah datang ke padukuhan ini. Mereka minta kepada Ki Bekel untuk menyediakan. Tenaga, membantu para prajurit mempersiapkan sebuah perjuangan, jawab perempuan itu. Perjuangan apa? bertanya prajurit itu. Aku tidak tahu, jawab perempuan itu. Apakah hanya laki-laki dari padukuhan ini? bertanya prajurit itu selanjurnya. Menurut suamiku, tidak. Selain laki-laki dari padukuhan ini, maka ada pula dari padukuhan lain, jawab perempuan itu. Menurut suamimu, semuanya ada berapa orang, nyewi. Aku tidak bertanya, jawab perempuan itu. Kedua orang prajurit itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian mereka pun segera minta diri dengan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Nasi ini jauh lebih berharga dari uangku itu nyewi. Uang itu tidak akan menolong ketika aku kelaparan di perjalanan, berkata prajurit itu pula. Demikianlah, maka kedua orang prajurit itu pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Demikian mereka meninggalkan padukuhan itu, maka mereka pun segera mengambil arah, menuju ke tempat induk pasukannya menunggu. Kedua orang prajurit itu sampai ke induk pasukannya sebelum senja. Ternyata keempat orang kawannya pun mendapat keterangan yang sama. Tetapi mereka tidak sempat melihat sendiri, bangunan-bangunan yang nampaknya hanya untuk sementara, dibangun. Dipategalan sehingga sedikit terlindung oleh tumbuhan yang ada dipategalan itu. Sabung Sari kemudian menyimpulkan, bahwa Pati memang akan menyerang Mataram lewat daerah itu sebagaimana diperhitungkan oleh untara berdasarkan laporan para petugas Sandi. Dengan demikian maka nampaknya Pati memang akan menyerang dari arah timur. Untuk itu, maka Pati harus menempatkan perbekalannya di sepanjang jalur jalan yang akan dilalui. Tetapi agaknya Pati memang harus menghapus hambatan-hambatan di sepanjang perjalanan pasukannya. Kita hancurkan lumbung itu, berkata seorang pemimpin kelompok. Tetapi Sabung Sari menggeleng, tidak. Kita tidak akan mengusik lumbung itu. Kenapa? bertanya pemimpin kelompok itu. Jika kita menghancurkan lumbung itu, maka mereka akan mengetahui bahwa Mataram atau pasukannya telah mengetahui jalur jalan yang dipersiapkan oleh Pati serta tempat mereka menyiapkan bahan makanan dan perbekalan. Karena itu, akan membiarkannya. Tetapi pada saatnya, lumbung-lumbung itu akan kita hancurkan. Mungkin bukan kelompok ini, tetapi kelompok-kelompok yang lain menurut petunjuk yang kita berikan. Pemimpin pelompok itu tanggap. Perbekalan itu akan dihancurkan justru saat pasukan Pati sudah lewat, sehingga dukungan bahan makan dan perbekalannya akan terganggu. Namun bukan berarti bahwa mereka akan segera kembali ke Jatianom. Sabung Sari masih akan membawa pasukannya lebih jauh lagi untuk melihat lebih banyak persiapan-persiapan yang dilakukan Pati untuk menyerang Mataram. Namun satu hal yang dapat mereka yakini, bahwa Pati memang tidak akan menyerang Pajang. Sabung Sari dan pasukan kecilnya itu beristirahat untuk beberapa saat lagi ditempai itu. Namun kemudian menjelang tengah malam, mereka pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Sabung Sari telah menugaskan empat orang yang lain, untuk melihat-lihat jalan yang menurut perhitungan akan dilalui pasukan Pati. Namun mereka harus menjadi semakin berhati-hati. Kita tidak tergesa-gesa, berkata Sabung Sari, perjalanan kita memang akan menjadi lamban. Tetapi kalian tahu di mana kalian dapat menemukan induk pasukan ini. Kami akan selalu membuat jejak sandi sebagaimana sudah kita sepakati. Dengan demikian, maka Sabung Sari telah maju lagi beberapa ratus patok. Perjalanan mereka memang lamban. Kecuali mereka masih belum menguasai medan yang mereka tempuh, malam gelapnya bukan main. Namun prajurit-prajurit yang terlatih itu mampu mengatasi medan yang sulit itu. Mereka tidak lupa membuat jejak-jejak sandi bagi kepentingan kawan-kawan mereka yang bertugas terpisah agar mereka dapat menemukan pasukan induknya. Di malam dan di hari berikutnya, prajurit-prajurit di bawah pimpinan Sabung Sari itu menemukan tanda-tanda yang memastikan jalur jalan pasukan papati. Namun para prajurit yang memisahkan diri dari induk pasukannya itu telah terhenti di sebuah padukuhan. Mereka melihat padukuhan kecil itu tidak tertidur di malam hari. Bahkan melihat kesibukan yang berlebihan. Dengan hati-hati mereka sempat mendekat. Baru mereka yakin, bahwa padukuhan itu menjadi tempat pemberhentian prajurit-prajurit pati yang nampaknya mendahului untuk mempersiapkan jalur yang akan dilalui. Kang Jeng Adipati benar-benar telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berkata salah seorang dari para prajurit itu. Ya, kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun para prajurit Mataram itu menduga bahwa prajurit pati masih belum akan bergerak dalam satu-dua hari ini. Mereka masih melihat para prajurit yang ada di padukuhan itu mempersiapkan landasan bagi para prajurit yang jumlahnya tentu akan banyak sekali. Para prajurit Mataram itu berusaha mengamati padukuhan itu dengan saksama. Mereka telah memencar untuk dapat melihat padukuhan itu dari segala sisi. Menurut pengamatan para prajurit Mataram itu, maka padukuhan itu akan menjadi tempat pemberhentian sebuah pasukan yang besar. Mereka telah mempersiapkan rumah-rumah penduduk untuk dapat dipergunakan oleh para prajurit. Pendapa banjar, rumah kibekel dan rumah-rumah yang agak besar yang lain. Tetapi para prajurit Mataram itu melihat bahwa arah yang akan ditempuh oleh para prajurit pati itu bercabang. Kegiatan mereka pun nampaknya menuju kedua arah. Para prajurit Mataram melihat prajurit penghubung berkuda yang keluar dan masuk padukuhan itu dari dan ke arah selatan dan barat. Untuk beberapa saat mereka mencoba memecahkan kemungkinan itu. Namun mereka tidak segera dapat mengambil kesimpulan. Ketika hal itu dilaporkan kepada Sabung Sari, maka Sabung Sari pun kemudian berniat untuk melihat sendiri. Karena itu, maka sehari-harian mereka menunggu di tepi sebuah hutan sampai saatnya senjah turun. Malam itu Sabung Sari sendiri melihat padukuhan yang nampaknya akan menjadi landasan gerak pasukan pati. Namun menurut perhitungan Sabung Sari, jarak itu masih terlampau jauh dari Mataram. Mungkin tempat ini akan dijadikan landasan utama, berkata Sabung Sari kepada prajuritnya yang menyertainya. Jadi, bertanya prajurit itu. Aku menduga, bahwa di tempat ini pasukan pati akan dipecah menjadi dua. Satu menuju ke selatan, yang lain menuju ke barat. Prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka memang melihat beberapa buah pedati yang menuju ke arah barat. Dengan kesimpulan itu, ketika ia kembali ke pasukan induknya, maka ia pun berkata kepada para prajuritnya. Kita harus melihat semuanya. Kita harus menelusuri lebih jauh persiapan pasukan pati ini. Tetapi kita juga akan melihat jalur barat yang nampaknya tidak kalah pentingnya dari jalur ke selatan. Kita sudah dapat menduga, jalur ke selatan akan menuju ke Jatianom dan menguasai daerah di sekitarnya. Kemudian pasukan pati akan bergerak ke barat. Sementara itu kita belum dapat membayangkan arah pasukan yang akan menuju ke barat dari padukuhan itu. Prajurit-prajuritnya mendengarkan keterangan Sabung Sari itu dengan saksama. Apalagi ketika Sabung Sari kemudian menentukan bahwa pasukan kecilnya itu akan dibagi menjadi tiga. Sepertiga meneruskan perjalan melihat jalur jalan yang akan dilalui prajurit pati. Sepertiga tetap berada di tempat itu untuk mengamati kegiatan di padukuhan yang nampaknya menjadi tempat yang penting itu. Dan sepertiga akan mencoba melihat ke arah barat. Apakah ada persiapan-persiapan yang memerlukan perhatian? Aku sendiri akan menelusuri jalur jalan ke arah barat itu, berkata Sabung Sari kemudian. Lalu katanya, kita akan berkumpul lagi dua hari mendatang. Aku yakin, kalian tidak akan menjadi kelaparan. Demikianlah, maka malam itu juga, Sabung Sari dan kelompoknya mulai bergerak. Demikian juga kelompok yang harus melanjutkan perjalanan. Sementara kelompok yang tinggal, mempunyai kesempatan untuk beristirahat. Tetapi bukan berarti kalau luk kewajiban mereka menjadi lebih ringan. Mereka harus mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di padukuhan itu. Demikianlah, maka ketiga kelompok kecil itu telah berusaha melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sabung Sari yang menelusuri arah hubungan prajurit pati ke barat mendapatkan kesimpulan bahwa pasukan pati akan dibagi dua. Kekuatan utama akan langsung menuju ke Jatianom dan sekitarnya untuk kemudian bergerak ke barat, Sementara yang lain akan mengganggu pemusatan kekuatan mataram dengan menyerang mataram dari arah utara. Sementara itu, kelompok yang mengawasi padukuhan yang akan menjadi landasan utama pasukan pati itu memperkuat dugaan bahwa pasukan pati memang akan terbagi. Sementara kelompok yang menelusuri jalur berikutnya melihat lalu lintas pasukan yang sibuk. Sabung Sari tidak banyak membuang waktu. Menurut perhitungannya, meskipun tidak dalam satu dua hari mendatang, tetapi dalam waktu yang dekat, pati akan menyerang. Karena itu, maka Sabung Sari telah membawa pasukan kecilnya kembali ke Jatianom, untuk memberikan laporan hasil pengamatan mereka. Seperti saat mereka berangkat, maka mereka pun telah mengambil jalan yang sepi di saat mereka kembali. Mereka pun menempuh perjalanan di malam hari untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Bahkan kemudian Sabung Sari memutuskan untuk menjauhi jalur jalan yang sudah mereka ketahui di saat mereka berangkat, agar mereka dapat berjalan lebih cepat. Namun ketika mereka sampai di dekat hutan Ngilongge, mereka terhenti. Di kejauhan mereka melihat perapian di sebuah padang perlu. Dengan berbagai macam pertanyaan di hati para prajurit Mataram yang ditempatkan di Jatianom itu, memperhatikan api yang memang tidak terlampau besar. Tetapi yang dapat mereka lihat adalah dua ongkuk perapian yang nampaknya sedang dikerumuni oleh beberapa orang. Aku ingin melihat, siapakah yang membuat perapian itu, Desis Sabung Sari. Biarlah kami berangkat, berkata seorang pemimpin kelompok. Tetapi Sabung Sari menjawab, aku sendiri akan melihat. Aku minta kau dan dua orang lagi pergi bersamaku. Demikianlah, maka empat orang dengan sangat berhati-hati berusaha mendekati perapian itu. Mereka terkejut ketika mereka menyadari, bahwa di hadapan mereka sekelompok prajurit sedang merubungi dua ongkuk perapian sambil memanggang jagung muda yang nampaknya mereka petik dari sawah atau pategalan. Siapa mereka, Desis salah seorang prajurit tertahan. Sabung Sari memberi isyarat agar prajurit itu berhati-hati berbicara. Namun kemudian Sabung Sari sendiri berbisik perlahan, menilik pakaian dan kelengkapan mereka, mereka bukan prajurit Mataram. Tetapi mereka tentu prajurit Pati. Tetapi bagaimana mungkin mereka ada di sini, bertanya pemimpin kelompok yang menyertai Sabung Sari itu, bukankah daerah ini menurut perhitungan tidak termasuk jalur jalan yang akan dilalui oleh para prajurit Pati jika mereka akan bergerak ke selatan. Mungkin mereka termasuk sekelompok prajurit yang harus mengamankan lingkungan ini sebelum induk pasukannya akan lewat. Atau sekelompok prajurit yang dengan sengaja menyesatkan perhitungan pasukan Mataram yang ada di Jatianom, jawab Sabung Sari. Para prajurit itu terdiam. Mereka masih saja memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar perapian itu. Namun tiba-tiba saja Sabung Sari berdesis, berhati-hatilah. Nampaknya ada orang yang melihat kehadiran kita. Para prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Sabung Sari memberi isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk mundur. Kita akan menghindari benturan kekerasan sejauh dapat kita lakukan, berkata Sabung Sari. Tetapi demikian mereka bergerak mundur, maka Sabung Sari telah mendengar langkah kaki beberapa orang di belakangnya. Kita sudah dikepung, desis Sabung Sari. Jadi, apa yang akan kita lakukan, bertanya pemimpin kelompok itu. Apa boleh buat, jawab Sabung Sari. Kita akan melawan mereka, bertanya salah seorang prajurit yang menyertainya. Kita tidak mempunyai pilihan lain, jawab Sabung Sari. Sebenarnya lah, beberapa orang pun kemudian telah bergerak mendekati mereka dari beberapa arah. Karena itu, maka Sabung Sari dan ketiga orang itu pun segera berdiri tegak menghadap ke empat arah. Jangan bergerak, terdengar sebuah perintah. Sabung Sari memandang berkeliling. Yang berdiri di sekitarnya terdiri dari sekitar sepuluh orang. Apalagi ketika orang-orang yang berkerumun di dekat para pian itu mendengar perintah yang lantang itu. Ada apa, bertanya seseorang. Ada beberapa orang yang nampaknya sedang mengintai kita, jawab salah seorang dari orang yang mengepung Sabung Sari dan prajurit-prajuritnya itu. Oh, berapa orang, bertanya orang di dekat para pian itu. Yang kami lihat di sini empat orang, jawab salah seorang dari mereka yang mengepung Sabung Sari itu. Orang-orang yang duduk di perapian itu berkata, tangkap mereka, bawa kemari. Jika perlu, biarlah mereka kita panggang di atas api ini. Orang yang berdiri di kepungan itu tidak menjawab lagi. Namun orang itu pun bertanya kepada Sabung Sari. Siapakah kalian dan apa kepentingan kalian mengintip kami? Sabung Sari pun menjawab, kami tidak dengan sengaja mengintip kalian. Kami hanya sekedar lewat. Tetapi kami melihat perapian di sini, sehingga kami tertarik untuk melihatnya. Omong kosong, jawab orang yang berdiri di lingkaran yang mengepung Sabung Sari dan kawan-kawannya itu, kalian tidak akan dapat ingkar. Tetapi siapapun kalian, yang sudah terlanjur melihat kehadiran kami di sini, harus menanggung akibatnya. Mungkin kalian memang sedang bernasib buruk semata-mata, karena kalian tanpa sengaja mendekati perapian ini. Namun setiap orang yang telah melihat kami di sini, tidak akan pernah dapat mengatakan kepada siapaun juga. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi Sabung Sari itu memandang berkeliling, seakan-akan ia sedang melihat sisi kelemahan kepungan itu. Tetapi orang yang nampaknya pemimpin kelompok yang mengepung itu tertawa. Katanya, kalian tidak akan dapat lari. Sabung Sari memang melihat kepungan itu rapat. Namun bukan berarti tidak dapat ditembusnya. Tetapi Sabung Sari pun sadar, bahwa dengan satu teriakan saja, maka orang-orang yang duduk di seputar perapian itu akan bangkit dan menyerang mereka bersama-sama. Tetapi Sabung Sari pun sadar, bahwa ia pun tidak sekedar berempat. Dengan Sabtu isyarat, maka kawan-kawannya yang tidak berada terlalu jauh akan segera datang pula. Justru karena itu, maka Sabung Sari nampak tetap tenang menghadapi orang-orang yang mengepungnya. Demikian pula ketiga orang kawan-kawannya. Bahkan Sabung Sari itu masih sempat bertanya, Kisanak, siapakah sebenarnya Kisanak yang membuat perapian di sini? Siapa menurut pendapatmu sehingga kau berusaha untuk mengamati kami? Sudah aku katakan, kami tidak mengamati kalian. Kami hanya lewat saja di sini. Baiklah. Siapapun kalian, maka kalian akan kami panggang di atas api itu. Kalian berempat harus dibunuh di sini, agar kalian tidak dapat berorita tentang kami di sini. Bagaimana mungkin kami dapat bercerita tentang kalian? Kami memang tidak mengenal kalian dan mengerti apa yang kalian lakukan di sini, berkata Sabung Sari. Cukup, bentak orang itu, sekarang, nasib buruk itu akan menimpa kalian. Kalian tidak usah mencoba melawan. Kami terdiri dari banyak orang. Segala perlawanan akan sia-sia. Perlawanan hanya akan membuat darah kami semakin panas, sehingga kami akan dapat berbuat lebih buruk dari sekedar membunuh kalian. Jadi kalian akan membunuh kami, bertanya Sabung Sari. Ya, bukankah sudah aku katakan, agar kalian tidak dapat berbicara tentang kami di sini. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, dilihatnya seorang yang bertubuh tinggi dan agak kekurus-kurusan melangkah mendekatinya, menyebabkan orang-orang yang mengetungnya. Kami memang harus membunuh kalian ke sana. Kami minta maaf, bahwa kami tidak mempunyai pilihan lain, berkata orang itu. Kemudian katanya lebih lanjut. Tetapi sebelum kalian mati, aku tidak berkeberatan jika kalian mengetahui, siapakah kami sebenarnya, orang itu berhenti sejenak, lalu katanya pula, kami adalah prajurit-prajurit pati. Prajurit pati, ulang Sabung Sari. Bukankah kau melihat sebagian dari kami masih mengenakan ciri-ciri prajurit pati? Sebagian yang lain memang tidak, berkata orang itu pula, tetapi kami berada di sini bukan karena tugas kami sebagai prajurit pati. Kami sedang melakukan tugas bagi kepentingan pribadi kami di luar pengetahuan para senapati kami. Karena itu, kalian harus mati agar pelanggaran yang kami lakukan ini tidak sampai terdengar oleh para senapati-pati sendiri karena jika mereka mendengar tingkah laku kami, kami akan dapat dihukum sendiri oleh senapati-senapati kami. Apa yang telah kalian lakukan? Bertanya Sabung Sari. Orang itu tertawa. Katanya, sudah cukup. Aku tidak akan memberitahukan lebih banyak lagi. Sabung Sari menyadari, bahwa kesempatan tidak banyak lagi. Karena itu, maka ia pun kemudian telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jangan mencoba berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan kalian sendiri, berkata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu, kau sudah terjebak dari sifat burukmu, ingin tanu sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentinganmu sendiri. Baiklah, berkata Sabung Sari, Dalam kesempatan terakhir, biarlah aku juga berterus terang. Aku ingin kalian menyerah tanpa bertumpahan darah. Karena adalah prajurit-prajurit pati yang bertugas untuk menjaga nama baik dan wibawa pati. Karena itu, maka kami harus menangkap kalian dan membawa kalian menghadap para senapati. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tertawa. Justru berkepanjangan, kalian jangan berusaha menyelamatkan diri dengan care yang licik itu. Kalian tidak usah mengaku prajurit pati, karena aku mengenal mereka yang bertugas mendahului pasukan hidup dengan baik. Tidak ada seorang pun yang tampangnya seperti tampang kalian ini. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Sedangkan orang itu berkata, kesempatan kalian untuk memperpanjang umur kalian sudah cukup. Sekarang, menyerahlah. Kami mempunyai care yang baik untuk membunuh orang yang patuh kepada perintah kami. Tetapi kami pun mempunyai care yang baik pula untuk membunuh orang yang menentang perintah kami. Sabung Sari memang tidak mempunyai kesempatan lagi. Karena itu, maka ia pun telah meletakkan jari-jarinya di mulutnya. Terdengar suitan nyaring menggetarkan udara malam di tepi hutan ngelungge. Ketiga orang prajurit yang mengikutinya itu pun berbuat hal yang sama pula, sehingga suitan itu terdengar bersahut-sahutan. Orang-orang yang mengepung Sabung Sari dan kawan-kawannya itu terkejut. Mereka segera sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya empat orang itu. Tetapi tentu lebih dari itu. Orang-orang yang masih berkerungun di sekitar kedua ongkok perapian itu pun terkejut. Mereka pun segera menyadari pula bahwa mereka akan berhadapan dengan sekelompok orang. Ketika para prajurit pati itu masih termangu-mangu, maka Sabung Sari pun berkata, atas nama pemerintah Mataram, menyerahlah. Aku berjanji bahwa kalian akan diperlakukan sesuai dengan pau geran atas prajurit yang tertawan. Setan kau, geram orang yang bertubuh kekurus-kurusan, kami akan membunuh kalian semua. Ketika orang-orang yang mengepung Sabung Sari dan ketiga orang kawannya itu mulai bergerak, maka orang-orang yang berkerungun di sekitar perapian itu pun segera bangkit. Mereka segera menyadari bahwa mereka ada dalam keadaan bahaya. Mereka mendengar Sabung Sari menyebut dirinya prajurit Mataram. Karena itu, mereka harus segera berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Dalam patah itu, isyarat yang diberikan oleh Sabung Sari dan ketiga orang prajuritnya telah ditangkap oleh para prajurit Mataram yang dengan sungguh-sungguh sedang mengamati keadaan. Demikian mereka mendengar isyarat, maka para pemimpin kelompok pasukan Mataram itu segera memerintahkan prajurit-prajuritnya bergerak. Mereka mendekati sasaran dari ketiga arah yang berbeda. Sementara itu, Sabung Sari dan ketiga orang prajurit yang menyertainya sudah terlibat dalam pertempuran. Orang-orang yang mengepunnya mulai menyerang dari segala arah. Namun mereka tidak dapat memusatkan segera perhatian mereka kepada keempat orang yang berada di dalam kepungan itu. Para prajurit Mataram yang berlari ke arah mereka telah bersorak-sorak. Mereka sengaja memecah perhatian orang-orang yang masih belum mereka kenali. Namun yang pasti, bahwa telah terjadi benturan kekuatan antara mereka dengan Sabung Sari dan ketiga orang prajurit yang menyertainya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian para prajurit Mataram itu telah menyerang dengan garangnya. Orang-orang yang semula berkerungun di sekitar perapian itu pun telah menyongsong pula. Sehingga dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi antara sekelompok prajurit pati melawan sekelompok prajurit Mataram. Di saat-saat pasukan Mataram mementur kekuatan prajurit pati, Sabung Sari telah memanfaatkan keadaan. Bersama ketiga prajurit yang menyertainya, mereka telah memecahkan kepungan di sekitar mereka. Sabung Sari dan ketiga prajuritnya itu telah menerobos keluar dari kepungan dan bahkan kemudian bergabung dengan para prajurit Mataram yang telah datang dari tiga arah itu. Kita akan menangkap mereka, teriak Sabung Sari. Mereka adalah prajurit-prajurit pati. Dalam pada itu pemimpin sekelompok prajurit pati itu pun berteriak pula, kita hancurkan prajurit Mataram itu sekarang. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Para pemimpin kelompok dari Mataram yang merasa bahwa jumlah prajurit yang mereka bawa lebih sedikit dari jumlah para prajurit dari pati telah mengisyaratkan, agar para prajuritnya menyerang dengan mengandalkan kemampuan pribadi mereka. Mereka diisyaratkan untuk menusuk sampai ke jantung perlawanan para prajurit pati. Sabung Sari sendiri menyadari, bahwa prajurit Mataram harus mengerahkan segenap kemampuan mereka, jika para prajurit Mataram itu tidak ingin digelas oleh orang-orang pati itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru, tetapi juga menjadi semakin rumit. Prajurit Mataram yang jumlahnya sedikit itu berusaha mengimbangi lawannya dengan kecepatan gerak mereka seorang-orang. Dalam pada itu, maka gelar pasukan Mataram itu ternyata mampu menggoyahkan perlawanan prajurit pati. Apalagi prajurit pati yang sedang bertempur itu, sebagian adalah orang-orang baru yang dihimpun dengan tergesa-gesa untuk menyerang Mataram, sehingga mereka belum memiliki tingkat kemampuan yang sama dengan kawan-kawannya yang lebih dahulu berada di lingkungan keprajuritan. Setidak-tidaknya dari segi pengalaman. Dengan demikian, maka mereka memang menjadi bingung menghadapi para prajurit Mataram yang terlatih baik serta mempunyai pengalaman yang luas pula. Karena itu, maka satu-satu para prajurit pati itu pun terlempar dari medan pertempuran. Apalagi mereka yang berada dekat dengan sabung sari. Pedang sabung sari menyambar-nyambar seperti burung sikatan. Prajurit pati yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu beberapa kali meneriakan aba-aba. Namun prajurit-prajuritnya memang mengalami kesulitan untuk berbuat lebih banyak lagi. Bagi para prajurit yang belum memiliki banyak pengalaman serta latihan yang kurang matang, maka bertempur dalam kegelapan serta tanpa jarak antara lawan dan kawan, membuat mereka kadang-kadang kehilangan kesempatan. Mereka tidak segera mengenali sasaran, namun senjata lawan lebih dahulu telah mematuknya. Pertempuran di tepi hutan ngelungge itu rasa-rasanya telah mengguncang udara malam. Sekali-sekali terdengar teriakan nyaring. Sekali-sekali terdengar aba-aba. Namun sekali-sekali terdengar jerit kesakitan. Mereka yang kulit dan dagingnya dikoyak oleh ujung senjata, mengaduh tertahan. Tetapi ada juga yang berteriak mengumpat-umpat selain mereka yang berusaha untuk mengeretakan giginya menahan sakit dan kemarahan. Namun dalam pada itu, sejenak kemudian ternyata bahwa para prajurit Mataram memiliki beberapa kelebihan. Mereka memiliki kemampuan pribadi lebih tinggi. Mereka memiliki pengalaman yang lebih luas serta landasan tekat yang lebih mapan. Para prajurit Mataram itu merasa bertempur untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, sementara prajurit Pati justru sedang melakukan penyimpangan dari tugas keprajuritan mereka.